Bapak-Ibu, kiranya mohon berkenan untuk menampilkan wajahnya video on. Tak kenal maka tak sayang, jadi boleh dong lihat wajahnya. Jadi kelihatan kalau ada yang senyum, ada yang lagi manyun, atau ada yang lagi bengong, biar tahu kita perlu responnya gimana. Kalau nggak ada videonya kayak ngomong sendiri, kagak enak Bapak-Ibu. Boleh ya Bapak-Ibu ya, video on, tapi suaranya off, mute. Karena di dalam layar kita nanti akan berkumpul 100 lebih orang-orang yang akan ikut, dan satu suara itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi tolong mute. Kalau ada yang belum mute, saya mutekan ya Bapak-Ibu. Oke, setuju Bapak-Ibu untuk itu? Video on dan suaranya mute? Kalau boleh setuju, kasih jempolnya dong, biar tahu. Jempolnya mana, jempolnya mana. Oke, sip-sip kalau begitu. Baik. Jadi hari ini saya akan menjadi host dan moderatornya sekalian, nama saya Mariani, dan kemudian setelah ini kita akan minta Direktur MCF Indonesia untuk memperkenalkan apa sih MCF itu. Mari kita berikan waktu pada Irfan, tepuk tangannya buat Irfan. Silahkan. Oke, terima kasih sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Baik yang sudah pernah ataupun baru pertama kali ketemu kita di sini di Metacoach Cafe. So, acara ini adalah acara dari Metacoach Foundation Indonesia. Apa sih Metacoach Foundation Indonesia? Metacoach Foundation itu adalah di mana kita semua, para Metacoach, bernaung. Jadi kami ini adalah semua Metacoach. Dan Metacoach ini berdasarkan ilmu yang namanya Neurosemantics. Nah, ilmu Neurosemantics sendiri ini sudah ada di Indonesia dibawa oleh Bu Mariani. Dan ini sudah belasan tahun, tepatnya kalau nggak salah 17 tahun sudah ada di Jakarta di Indonesia. Dan ini sudah keseluruh Indonesia. Tapi Metacoaching itu sendiri baru mulai berada di Indonesia secara resmi, itu tahun 2011 ketika angkatan pertama Metacoach hadir. Dan sampai sekarang kita sudah ada 5 angkatan, total ada sekitar 99 Metacoach sekarang, 100 lebih. Dan ini semua karena kita semua diperkenalkan di dalam satu ilmu Neurosemantics yang diperkenalkan dan dibuat di Co-Foundary oleh satu orang dari Colorado, Amerika yang namanya Michael Hall. Jadi Michael Hall inilah Co-Founder dari Neurosemantics dan juga Co-Founder dari Metacoaching. Nah, apa sih Metacoaching kalau ada yang pernah di coach, mungkin atau ada yang pernah tahu coach lain, apa sih bedanya Metacoaching sama yang lain? Nah, Metacoaching itu adalah sebuah percakapan. Jadi pada intinya Metacoaching itu adalah sebuah percakapan. Sebuah percakapan yang memfasilitasi sebuah proses. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi seorang individu atau sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dan caranya bagaimana? Caranya melalui percakapan yang ruthlessly compassionate. Penuh dengan cinta kasih tapi penuh dengan challenge. Yang masuk ke dalam inti, yaitu adalah makna-makna yang diciptakan oleh seseorang itu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, untuk bisa menggerakkan sumber daya-sumber daya di dalam diri orang itu untuk bisa menciptakan perubahan, untuk mengembangkan dirinya, mengaktualisasikan, dan bahkan melepaskan semua potensi-potensinya untuk mencapai tujuan-tujuan maupun mimpi-mimpinya. Jadi metacoaching adalah itu. Dan metacoach sendiri semua dibekali dengan ilmu neurosemantics yang dimulai dari pertama kali kita belajar yang namanya neurosemantics NLP practitioner. Kita belajar ilmu komunikasi di sana, kita belajar proses fasilitasi, kita belajar mendengarkan, belajar supporting, belajar bertanya, belajar memasukkan sebuah state atau mengindu state, menerima dan memberikan feedback. Lalu kita belajar aksesing personal genius, yaitu bagaimana mengenali cara pikir diri sendiri, mengenali cara berpikir sendiri, dan menjadi tuan atas diri kita sendiri untuk bisa mengaktualisasikan semua potensi di dalam diri kita. Dan yang terakhir, semua metacoach itu pasti pernah mengikuti yang namanya coaching mastery atau modul tiga dari metacoach itu sendiri. Empat angkatan pertama semua diajarkan oleh Michael Hall di Bali biasanya, dan angkatan kelima itu diajarkan oleh Ibu Mariani. Jadi Ibu Mariani ini adalah salah satu metacoach trainer yang ada di Indonesia. Dan metacoach sendiri dibentuk dengan tujuan untuk kita bisa memfasilitasi masyarakat di Indonesia secara umum untuk bisa menjadi manusia-manusia yang berdaya. Dan metacoach cafe ini adalah salah satu yang kita lakukan. Sumbang sih para metacoach di Indonesia bagi bangsa Indonesia. Dan ini dilakukan setiap hari Rabu, Minggu kedua. Acaranya gratis, karena ini semua disupport oleh para metacoach-metacoach yang memang ingin membagikan ilmu yang mereka miliki. Dan kita semua datang dari berbagai kalangan, kayak Kotoni sendiri itu datang dari bisnisnya, lalu ada yang dari perusahaan, ada yang freelance, ada yang full-time trainer, ada yang full-time coach, dan masih banyak lagi. Sehingga teman-teman bagi yang mau belajar, bagi yang mau lebih memberdayakan dirinya, ingin mengaktualisasikan dirinya, saya mengundang teman-teman untuk bisa hadir di dalam metacoach cafe setiap hari Rabu, Minggu kedua setiap bulannya. Dan juga kalau bagi teman-teman ingin tertarik lebih belajar tentang Neurosemantics, kita juga ada International Society of Neurosemantics. Bisa subscribe emailnya di www.neurosemantics.com, di situ ada neuron. Atau kalau mau yang bahasa Indonesia, bisa visit website kita di www.neurosemanticsstripindonesia.com, di situ juga ada blog-blog. Dan kalau tertarik belajar via Zoom seperti ini, setiap hari Minggu di akhir bulan, Minggu akhir bulan, jadi Minggu biasa kalau nggak keempat, kelima, itu ada INSITOC, Indonesia Neurosemantics, Institut Neurosemantics Indonesia, itu mengadakan INSITOC setiap bulan. Itu juga saya mengundang teman-teman untuk bisa hadir ke sana. Dan khusus untuk bulan ini, untuk bulan ini, kita ada acara besar. Jadi Metacoach Foundation juga akan mengadakan Indonesia Metacoach Conference yang kelima dengan judul Arise to Death. Karena kita sekarang saat ini berada di dalam keadaan yang seperti ini, kita butuh untuk bisa bangkit dan beradaptasi untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Acaranya hari Sabtu, tanggal 30 Oktober, jam 9 sampai jam 9 malam. Kenapa begitu panjang? Karena kita punya 9 sesi dengan 11 pembicara, dan nanti malamnya akan ditutup oleh Dr. L. Michael Hall langsung sendiri dari Colorado di Amerika. Early bird, masih ada 2 hari, jadi kalau bagi teman-teman yang berminat dan memang ingin bergabung dengan kita, silakan bisa langsung ke https bit.ly slash pendaftaran IMCC 5. mau early bird bisa, untuk yang personal itu adalah 299, sedangkan untuk grup 5 peserta itu 1.249.000. Jadi gunakan waktu ini untuk kita bisa saling belajar dan bertemu dengan lebih banyak Metacoach, kalau misalnya ada yang tertarik, dan juga kalau ingin belajar langsung dari Dr. L. Michael Hall, dan juga dari ada Bu Mariani yang akan nantinya jadi moderator. Nah, saya undang teman-teman untuk bisa hadir ke sini. Dan selain itu, malam ini juga nikmati, karena kayak kalau di cafe itu kan kita kayaknya kesannya nikmat gitu. Udah lama ya nggak ke cafe ya, karena bisa jadi selama ini nggak pernah keluar, tapi sekarang kita ada di cafe virtual, kita bisa ketemu, bisa bareng dengan kok-kok Tony yang super ini, tadi kita bilang BTS, bro, well, BTS itu bukan Tony. Bukan Tony superstar, tapi kok Tony itu adalah BTY. Bro, Tony Janssen. Selamat datang, selamat menikmati, dan saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sesi ini. Saya kembalikan pada Bu Mariani. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yuk buat Irvan. Mari, tepuk tangannya mana? Mana tepuk tangannya? Oke, sip. Nggak ada suara, tapi ada gerakan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi, bicara soal apa ya tadi ya? Arise above the crowd. Bukan, itu conference. Oh ya, kita hari ini ya. Arise above the crowd. Jadi nanti 30 Oktober ada acara Arise to Adapt. Arise untuk beradaptasi. Tapi sebelum Arise to Adapt, kita perlu tahu dulu bagaimana cara Arise above the crowd. Bicara tentang globalisasi. kayaknya itu sudah zaman dulu kali ya, proses globalisasi di mana seluruh dunia itu akan sama. Saya masih ingat waktu saya muda, waktu saya kecil, apa yang ada di Indonesia itu selalu ketinggalan zaman dari Amerika. Amerika sudah ada dua bulan kemudian baru ada di Indonesia. tapi sekarang, apa yang ada di Amerika langsung ada di HP kita. Kita bisa YouTube, kita bisa Googling, semua data, bisa kita akses begitu tepatnya. Jadi benar-benar globalisasi di mana rata-rata itu sudah sudah rata-rata semua sama. Tidak ada kendala waktu, tidak ada batas ruang, tidak ada batas apapun antara berbagai belahan dunia. termasuk teknologi, termasuk informasi. Jadi semua orang sudah kelihatan sama pintarnya, semua orang sudah kelihatan sama tahunya, dan semuanya kelihatannya jadi rata-rata. Betul begitu Bapak Ibu? Apa yang lo bisa, gue bisa. Apa yang dia tahu, gue tahu. Tinggal kita mau cari tahu atau enggak. Kalau sudah begitu pertanyaannya, apakah iya kita mau hidup hanya rata-rata saja. Saya ingat waktu saya SMP Bapak Ibu, waktu saya SMP, guru saya wanti-wanti mengatakan bahwa nanti saat kalian dewasa, kalau kalian enggak mau muncul di atas rata-rata, kalian enggak akan kelihatan. Karena sudah begitu ramainya. Bapak Ibu bisa lihat dulu SMP, SMA bisa kerja. Sekarang, enggak kelihatan begitu ya. Kalau kita tidak mau punya keahlian khusus, kalau tidak mau punya sesuatu yang untuk berada di atas rata-rata. Hari ini, Kotomi, saya panggungnya mendadak jadi Kotoni ya. Tadi maunya BTY gitu loh. Hari ini, Kotomi akan men-sharingkan ke kita bagaimana supaya kita rise above the crowd. Jadi tidak lagi tidak di bawah garis rata-rata, tapi mau muncul di atas rata-rata. muncul di atas rata-rata supaya kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri kita bukan hanya untuk sebuah kesuksesan yang materi, tapi juga kita punya kualitas sebagai seorang manusia nantinya. Gimana caranya? Kita dengarkan langsung. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu bagi yang belum kenal dengan Kotoni, saya yakin di sini banyak yang sudah kenal. Kotoni ini siapa mantan kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, yang kemudian menyadari bahwa setiap orang memiliki sumber daya untuk hidup lebih maksimal. Jadi ceritanya 10 tahun lalu belum menyadari jadi masih kontrak sana, kontrak sini. Gue ikutin instanya kalau lihat foto-foto yang dulu itu masih cupu. Tapi sekarang beda bro. dari sana kemudian 10 tahun lalu beliau kenal dengan MCI yaitu sebuah bisnis networking milioner klub Indonesia. Dan dalam kurun waktu 10 tahun Bapak Ibu beliau sekarang sudah menjadi eksekutif Elite Diamond dan juga wakil ketua-dua di Victory System Network yang gue tahu nih gue kan enggak di MCI tapi yang gue tahu kalau di MCI gue perlu melihat ke atas gitu loh ya jadi dalam 10 tahun bisa punya member ratusan ribu itu wah banget gimana caranya dan yang gue tahu gini loh selama pandemi banyak bisnis itu tutup selama pandemi mandek ya orang bingung kena PHK dan gue kira bahkan termasuk metamain dua bulan enggak ada training bingung mau bagaimana lockdown sana-sini tapi enggak nyangka bahwa bisnesnya Kotoni itu jalan dan akhirnya setelah saya tengok iya ya jalan bahkan bisa menghasilkan banyak jutawan-jutawan dalam waktu pandemi begini aneh kan Bapak Ibu buat yang teman-teman yang Kotoni di sini mungkin enggak aneh tapi bagi saya aneh dan saya yakin sesuatu pasti ada sesuatu di dalamnya yang perlu kita korek perlu kita cari tahu supaya bisa kita praktekkan buat hidup kita supaya hidup lebih hidup lagi Bapak Ibu lockdownnya bukan karena keadaan tapi kita yang memberdayakan kita nah Bapak Ibu mari kita dengarkan dari seorang Tony Janssen BMAX inspirator dan beliau juga adalah meta coach untuk high performance so Bapak Ibu siap untuk mendengarkan itu kasih jempolnya dong kalau siap siap untuk rise above the crowd berada di atas rata-rata mau di atas rata-rata atau di bawah rata-rata oke baiklah mari kita sambut kalau Tony Janssen tepuk tangan yuk Pak Tony silakan Pak Tony oke terima kasih Ibu Mariani selamat malam teman-teman semua apa kabar Anda hari ini gak kelihatan ya cuma jempol lo gak oke lah ya karena kan kita bukan di acara offline ya oke teman-teman senang sekali saya Tony Janssen bisa menemani Anda pada malam hari ini di acara MCF ya Meta Cafe dimana ini adalah sebuah wadah bagi teman-teman semua untuk teman-teman yang ingin belajar dan juga mungkin nanti ingin berkenalan dengan lebih dalam lagi tentang yang namanya Miro Semantics kalau tadi Bumar bilang bingung kenapa kok bisa omset di bisnis MCF omsetnya bisa terus naik karena tidak dipungkiri beberapa lidar dari MCF itu belajarnya di MetaMind juga guys eh guys boleh ya panggil guys ya boleh lah ya secara kan Tony Janssen gitu ya bebas-bebas jadi sebagian dari leader-leader MCF belajar dari MetaMind ya termasuk belajar tentang Neuro Semantics dari praktisioner jadi master dan kemudian ini gak ada beberapa yang jadi MetaCoach dan ada yang NS Trainer ya Bu ya yes ada juga yang jadi Neuro Semantic Trainer nah jadi teman-teman tapi disini hari ini saya tidak mau berbagi kepada Anda tentang apa itu MetaMind apa itu Neuro Semantics karena kalau misalnya Anda ingin belajar lebih dalam tentang Neuro Semantics nanti Anda bisa belajar di puncak di bulan Maret ya kita ada satu kelas khusus 8 hari camp belajar tentang Neuro Semantics praktisioner nanti saya juga hadir di sana jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin belajar bareng yuk sama-sama kita belajar di sana nanti ya dan teman-teman malam hari ini tadi seperti Ibu Mariani sudah mengatakan bahwa kita akan membahas tentang yang namanya Rise Above the Crop ya materi ini sebenarnya saya dapatkan dari salah satu kelas pembelajaran juga ya ada bukunya juga itu dari Kubik Learning Center ya dan ini tentang membawa kita itu dalam kondisi sekarang ini untuk kita bisa tampil di permukaan oke kalau kita berbicara tentang masa sekarang teman-teman semua Bapak-Ibu semua ya zaman sekarang ini dunia itu boleh dikatakan masih sedang tidak baik-baik saja oke masih sedang tidak baik-baik saja secara demi berita sudah mulai berkurang tentang Covid rumah sakit-rumah sakit sudah mulai kosong tetapi banyak pakar dan praktisi yang mengatakan bahwa Desember siap-siap bulan ketiga ya kita yang udah wah enak nih ke mal udah kayak udah kaget pandemi gitu ya udah udah rame ya restoran juga udah waiting list tiap-balik restoran tapi kita masih dihadapkan dengan sebuah data di lapangan bahwa para praktisi dan para pakar mengatakan Desember siap-siap bulan ketiga jadi kalau misalnya kita akan bilang wah berarti dunia ini kalau kita lihat dari kondisi sekarang rumah sakit udah mulai kosong ya kan ICU udah mulai kosong gitu ya udah gak ada lagi yang stres-stres nyari oksigen gitu ya kita merasa udah wah udah tenang nih tapi ternyata ini loh guys apa namanya kita mikirnya wah ke depan nih hari Senin nih anak-anak udah mulai masuk sekolah nih tatap muka offline di sekolahan ya sebagian orang tua seneng kalau saya termasuk yang kagak seneng karena apa karena saya khawatir tiba-tiba anak saya ke sekolahan belajar pegang-pegang apa segala macem pegang-pegang muka terus kenapa-napa amit-amit lebih ngeri lagi saya sih apalagi kemarin di Thailand ada satu foto di Instagram ya guys ya anak-anak sekolah oke lah mejanya ditutupin semua tapi begitu bilang sekolah semuanya naik tutup yang sama nempel-nempel rame-rame ajutan-ajutan aduh itu sama juga bohong ya kan lu mau bedain di sekolahan dibatasin kayak gimana pas pulang tetap rame-rame so kita boleh bilang bahwa kondisi sekarang itu masih sedang tidak baik-baik saja nah kalau kita udah menyadari seperti itu teman-teman ya maka sebagian teman-teman kalau disini saya lihat banyak sekali teman-teman dari MCI ya thank you banget sudah men-support acara ini nah bagi kita-kita ini sudah banyak yang paham bahwa kita ini sekarang perlu untuk beradaptasi ya beberapa waktu yang lalu sudah banyak sekali yang menggaung-gaungkan bahwa beradaptasi atau punah ya kalau misalnya kamu gak beradaptasi maka kamu akan punah orang yang cuman jalan begitu-begitu saja mengikuti pola yang lamanya selambat tahun pasti akan tertinggal pasti akan tertinggal kenapa? karena dunia semakin bertumbuh dan bertumbuhnya gak mencari dulu kita berpikir bahwa dari revolusi industri dari industri yang dari yang industri terus ke teknologi ya itu waktunya lama tuh tapi sekarang kita itu masuk ke dunia online itu cepat banget gitu gak bisa kita yang namanya pelan-pelan bayangkan seperti ibadat kata kayak dinosaurus saya ambil cerita tentang dinosaurus yang banyak dikenal orang katanya dunia itu saat itu kenapa dinosaurus punah? karena dinosaurus tidak mampu beradaptasi ya kan ada beberapa versi ada yang kena komet ada yang kena iklim dingin gitu kan dinosaurus itu lambat beradaptasi sehingga apa? mengakibatkan mereka akhirnya punah padahal manusia sama dinosaurus kuatan-kuatan mana? kuatan dinosaurus pasti ya kita kalau misalkan jaman dulu orang-orang orang-orang pribumi eh pribumi apa namanya? lupa tuh namanya ya orang-orang apa sih? orang-orang dulu lah ya kalau misalkan perang sama dinosaurus orang purba orang purba purba orang purba ya orang purba itu kalau misalkan lawan dinosaurus ya pakai yang namanya tombak susah gak? susah dinosaurus begitu kuatnya begitu kerasnya kulitnya begitu galaknya begitu sadisnya begitu hebatnya tapi akhirnya kalah karena tidak beradaptasi nah manusia beruntung karena kita cepat untuk beradaptasi bahkan orang yang stres sekalipun dia mampu beradaptasi dan makanya dia bisa bertahan dengan kondisi stresnya oke bentar ya ada suara sedikit saya mute dulu ya oke nah kemudian teman-teman ya cuman zaman sekarang ini teman-teman kita itu tidak bisa namanya beradaptasi pelan-pelan kalau kita beradaptasi pelan-pelan kita akan sangat-sangat tertinggal ya dari dunia offline kita sekarang sudah masuk ke dunia online dari yang tadinya kalau misalkan saya tidak tahu disini tadi kata koirvan ada beberapa yang dari institusi ada yang trainer ada yang coach ada yang dari pebisnis ada yang dari perusahaan yang tadinya kita selalu berinteraksi lebih banyak menggunakan sistem offline berjumpa ya ketemu ngobrol bridging penawaran bikin proposal segala macam itu semua kita masih ketemuan sama orang tapi zaman sekarang agak sulit dan tidak semua orang saat ini bersedia untuk berjumpa gitu saya punya banyak sekali teman-teman yang sampai dengan hari ini belum keluar rumah gitu karena apa? karena lebih baik mereka mencegah daripada mengobati pernah gak punya pengalaman keluarga atau kerabat atau tetangga atau teman yang kena covid siapa yang ada pernah ngalamin? ada gak? ada ya? kira-kira sakitnya seperti apa? boleh jawab di binonya kena corona ya Pak Basian ya kira-kira teman-teman sakit itu sepertinya kalau kena covid boleh cek di kolom komentar gak enak ya terus apa lagi? apa lagi guys? apa kira-kira perasaannya silahkan ditulis Bapak Ibu di chat sakit banget gak bisa bangun gak bisa makan khawatir yes tidak bisa lakukan apa disini risolasi gelisah kebetulan saya juga termasuk alumni 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 covid dan saya kebetulan untungnya untungnya gak parah asat rosyoksi masih bagus segala macem tapi saya punya kerabat yang akhirnya harus masuk ke rumah sakit masuk ke ICU tiga minggu dan saya sebagai kerabat yang harus ada tangan di rumah sakit kalau ada keperluan apapun Anda pernah ngebayangin gak ketika masuk ke rumah sakit terus pihak rumah sakit bilang gini apakah Bapak bersedia jika pasien dirawat secara covid emang covid ya iya apakah bersedia apabila amit-amit kenapa-napa bersediakah untuk dimakamkan secara covid wah pening langsung di situ tangan-tangan kayak gitu stress loh ya teman-teman tapi kita gak mau bahas itunya ya itu hanya masalah di luaran nah yang sekarang fokus kita adalah apa bagaimana caranya supaya dengan kondisi seperti itu kita tetap bisa muncul bahkan tidak hanya sekedar muncul tapi terlihat ya rise above the crop kita bisa muncul di antara orang-orang yang sudah bergerak dari offline sorry orang-orang yang dari dulu sudah bergerak secara online ya dan bergerak di antara orang-orang yang dari offline ke online dan kita tetap ada di atas kita tetap kelihatan karena apa karena kalau misalkan dulu Anda sudah biasa di online tapi Anda terus melakukan pola yang sama come on orang-orang di dunia offline sudah banyak yang masuk online dan orang-orang di dunia offline biasanya itu lebih barbar daripada orang-orang yang tadinya di online kenapa kandung kutip ya bukan generalisasi tapi biasanya orang-orang yang bermain di online karena memang mereka tidak nyaman ketika untuk melakukan secara offline biasanya tidak semua orang-orang yang di offline mereka sudah biasa berjumpa secara offline melakukan segala sesuatu dengan offline ketika mereka masuk ke dunia online mereka biasanya akan lebih berani untuk muncul mereka lebih berani untuk tampil yang biasanya mungkin secara online itu cuma posting-posting doang tapi yang offline bisa-bisa menampilkan wajahnya berani untuk berbicara di depan kamera berani untuk membuat sebuah konsep yang baru kalau misalkan tidak bergerak ke sana maka pasti akan tertinggal apalagi Anda-Anda mungkin di ruang ini yang masih biasanya secara offline tidak mau bergerak masuk ke dalam dunia online itu pasti akan lebih tertinggal sekarang semua sekolah online seminar online training online meeting online apalagi yang online pesan makanan online benar gak untung gak nikah secara online buat teman-teman disini mungkin ada ya saya nikahkan misalnya Ibu Rahmi Juliani udah nikah padahal ya saya nikahkan Ibu Rahmi Juliani dengan seperangkat alat nge-zoom gitu kan ada laptop kamera ada mikrofon gitu ya nikahnya online juga itu juga nikahnya online di japka beliak online terus begitu itu surat nikahnya dikirimkan via email ya kan anaknya dikirim via telegram ijok saja ya tapi ini adalah kenyataan di lapangan teman-teman Bapak Ibu semua nah that's why makanya ada sesuatu yang perlu kita lakukan nah manusia itu biasanya cuma punya dua pilihan ya either kalau misalkan dari otak apa namanya otak amphibie ya katanya ya bukan amphibie otak reptil kalau dia gak ngelawan dia kabur gitu manusia itu kayak gitu tuh kalau gak ngelawan dia kabur nah makanya kalau dalam kondisi seperti sekarang ini ya Bapak Ibu semua pilihan kita ada dua ya apakah Anda mau keluar sebagai seorang survivor ya atau Anda ingin mengambil peran sebagai seorang victim ada dua peran yang bisa Anda ambil Anda mau ambil peran sebagai seorang survivor sebagai seorang yang berhasil bertahan dan keluar ya sebagai seorang yang selamat dari kondisi kondisinya atau Anda ingin menjadi seorang victim yang merasa terus-menerus menjadi korban dari keadaan nah ini adalah pilihan yang mana Anda pilih menjadi seorang survivor atau menjadi seorang victim dua kata ini saya dapatkan dari salah satu sahabat saya ya seorang trainer public speaking di Indonesia dia itu adalah orang Aceh kebetulan ya jadi ketika itu dia merupakan salah satu orang yang selamat ketika kejadian tsunami di Aceh beli waktu itu sharing insight ke saya gini saya itu pernah dalam satu kondisi dalam satu situasi suatu hari saya pergi ke lapangan terbang di di mana ya yang di selain Soekarno-Hatta Halim Perdana Kusuma ya di Halim Perdana Kusuma di Halim Perdana Kusuma itu Bapak Ibu semua itu ada sebuah kapal yang biasa memberangkatkan orang-orang yang mau pulang ke Aceh secara gratis bagi mereka yang merupakan korban dari tsunami orang yang selamat dari kejadian tsunami nah suatu ketika sahabat saya ini datang ke sana dia mau berangkat kan ke kapal terus tiba-tiba ada yang nyeletuk seperti ini tsunami nya udah lewat lama kok masih aja merasa jadi korban cederer langsung dia bilang iya ya gila udah lama loh pada kejadiannya tapi aku masih menganggap diriku adalah seorang korban dari kejadian tsunami kemarin wah disitu dia merasa malu dia langsung berpikir dia langsung intropeksi diri apa yang salah dan banyak orang yang seperti itu merasa sebagai victim atau korban dari sebuah kejadian dari situlah dia baru berkatakan kayak gini wah ini sebenarnya bukan korban kalau gue korban dia bilang jangan nunjuk saya lah ya aduh jauhin dulu saya ini bukan korban kalau saya korban berarti saya sudah di liang lahat dia bilang seperti itu tapi saya adalah orang yang masih hidup korbannya adalah yang sudah meninggal saya belum meninggal makanya saya masih hidup dan saya bukan korban disitu dia mulai berubah mindsetnya dia katakan saya adalah seorang survivor saya adalah orang yang berhasil selamat dari kejadian tersebut tapi berapa banyak orang-orang yang saat ini masih merasa dirinya adalah korban korban pandemi korban 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 kantor korban WFH korban disuruh WFH bosen ngeselin gak kadang-kadang orang itu disuruh WFH aduh kenapa WFH kenapa nggak WFH aja waktu dikasih WFH terus aduh kenapa WFH bosan tahu di rumah kagak stress malah banyak pikiran banyak meeting segala macam aduh udah mana kotak dibayarin setelah lalu merasa dia sebagai korban padahal yang semestinya adalah apa yang ada yang semestinya seperti apa saya juga kan gak bisa bantu anda untuk menjawab anda sendiri yang perlu menentukan kalau belajar dari neurosemantik seberapa penting oh nanti meaning itu anda belajar dari neurosemantik jangan sama saya tapi intinya adalah bapak ibu semua kalau saya akan ikut teman saya saya akan berpikir bahwa saya bukanlah korban I'm survivor saya selamat dan saya akan keluar dari kondisi pandem ini dengan luar biasa bergemilang asik siapa yang setuju sama saya ketik di kolom komentar aku juga mau orang bergemilang yuk ketik yang mau aja kalau yang kamu gak apa-apa kan hidup ini pilihannya mau mau baru dua orang yang mau yaudah yang lain yang mau oh bergemilang oh iya panjang soalnya aku mau bergemilang thank you nah jadi kalau kita apa namanya kalau kita ingin jadi survivor bapak ibu semua maka kita harus terus bergerak aduh harus jomelan bumar kena 20 ribu kita perlu untuk terus bergerak kita perlu untuk terus bertumbuh dan kita terus mencari cara untuk yang namanya bertahan dan bertumbuh itu yang kalau misalkan anda yang mengetik mau itu yang perlu anda lakukan perlu terus bergerak perlu terus untuk bertumbuh dan perlu untuk terus mencari cara untuk bertahan dan gak hanya bertahan tapi harus menang aduh harus menang tapi untuk menang gitu ya supaya apa supaya gak stay kalau ada teman-teman yang muslim pernah mengatakan seperti ini ya janganlah jadi orang-orang bagian dari orang-orang yang merugi siapa itu orang-orang yang merugi orang yang hidupnya sama seperti hari kemarin orang yang hidupnya hari ini tidak lebih baik daripada kemarin sama aja sudah merugi apalagi kalau ya tidak tidak bertumbuh gitu ya guys ya jadi kita itu diberikan sebuah kesempatan sama Tuhan untuk terus bertumbuh dan setiap orang setiap orang saya anda kita semua memiliki sumber dayanya untuk terus bertumbuh bagi yang ngikutin Instagram saya si Instagram emang siapa Luton ya tapi saya pernah share di Instagram saya di depan rumah saya itu ada satu pohon yang terus ditebang sama yang punya rumah ditebang diolesin oli biar gak tumbuh tanahnya dikasih apa biar gak tumbuh lagi tapi dia badung tuh pohon baru ditebang dua hari kemudian muncul pucuk lagi yang kecil di bawahnya muncul pucuk lagi yang kecil di bawahnya orangnya barusan datang lagi nih dipotong-potong lagi nih ya kita lihat aja dua tiga hari lagi itu muncul lagi pucuk di bawahnya bahkan di 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 batang-batang yang besarnya pun itu bisa tumbuh satu dahan yang kecil dan itu pohon apakah pohon punya otak I don't know ya saya tidak tahu tapi yang jelas pohon di depan rumah saya itu di rumah tetangga saya itu dia memiliki sebuah keinginan untuk terus bertumbuh keinginan untuk terus bertahan sekalipun terus ditebang nah sekarang berapa banyak dari kawan-kawan kita mungkin di luar sana ya yang saat ini dengan kondisi yang terjadi pandemi lah covid lah WFH lah mungkin ada yang sampai di PHK mereka jadi paralyzed mereka jadi lumpuh mereka hang blank bingung mau ngapain nah disini sebenarnya tugas kita Bapak Ibu semua ya untuk sama-sama nanti dengan dengan tips yang saya berikan itu kita kan bisa jadi sama-sama sebuah lempera ya untuk memberitahu kepada mereka oh kita bisa melakukan ini asik ya jadi tidak hanya kita rise above the crop tapi kita juga diharapkan bisa menjadi sebuah inspirasi buat orang di luar sana yang mereka saat ini mungkin sedang merasa lumpuh merasa pasrah tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya nah ton bagaimana ton supaya caranya kita bisa yang namanya keluar sebagai seorang survivor bagaimana caranya kita bisa rise above the crop bagaimana kita bisa muncul diantara kerumunan-kerumunan orang-orang yang sedang melakukan profesi yang sama dengan kita mungkin mungkin Anda adalah seorang coach ada seorang trainer Anda adalah seorang leader MLM leader asuransi atau apapun profesi Anda saat ini ya Anda adalah seorang pemimpin Anda sebagai seorang staff mungkin di kantor Anda tapi bagaimana Anda bisa rise above the crop dilihat oleh orang yang lebih tinggi dan Anda terlihat bersinar ya sebelum saya masuk kepada tipsnya ya yang bisa memberdayakan Anda untuk bisa menjadi pribadi yang lebih hebat dan rise above the crop Anda perlu satu hal ini dulu apa itu satu hal ini Tuan Anda perlu membuat satu tujuan yang pasti mengapa Anda mau rise above the crop karena kalau tidak sia-sia kita belajar hari ini sia-sia pengen siasakan hari ini gitu ya karena banyak orang mau 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 tapi ketika disuruh melakukan mau mboh 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 gitu gak jadi maulah kita mboh gitu guys ya jadi perlu memiliki sebuah tujuan dulu nah kenapa perlu punya tujuan Tuan karena kalau nggak nanti hidupnya jadi seperti hamster ya ya gimana hamster kehidupannya eh eh tau hamster kan hamster tau ya hamster ya tau ya hamster tuh yang apa yang lucu yang ya hamtaro bernyanyi ya kayak hamtaro gitu ya nah itu kan hamster bukan eh hamtaro hamster bukan ya hamster ya nah hamster itu kegiatannya ngapain sih Tuan hamster itu kan gini asumsi ya asumsi ya karena saya belum pernah jadi hamster jadi ini seolah-olah lah ya hamster itu pagi-pagi gini bangun wah hamsternya ngulet wah gitu kan dia bangun lagi kan habis bangun habis nguletnya ngapain cari tempat makanan makan habis makan ngapain haus dong minum udah gitu ngapain hamster lari-lari keliling-keliling-keliling akwarium gitu kan terus main-main di roda aduh lapar nih makan minum istirahat tidur udah gitu ngapain lari-lari lagi ya kan main di roda lagi aduh lapar lagi nih makan minum ya tebalik loh kan minum makan maklum ya bukan hamster ya jadi lupa hamster itu makanannya di atas atau di bawah gitu ya nah minum seperti itu terus ya sampai akhirnya hamsternya ma meninggal gitu ya nah jadi itulah teman-teman kebanyakan orang kebanyakan orang kalau gak punya tujuan gak punya goals dia akan melakukan hari-harinya pagi bangun sikat gigi pakai exodent iya bumar gak apa-apa kan saya sambil iklan ya iya gak apa-apa ya exodent itu produk baru kita guys bapak-ibu semua ya yang belum tau ya exodent jadi sikat gigi pakai exodent lihat giginya wih bersih ya cereng hmm bonaganya hilang gitu kan terus makan terus minum terus kerja jam makan siang makan minum balik lagi kerja lagi ya kalau sekarang gak kerja sih ya meeting ya kan bangun pagi meeting istirahat makan siang habis itu meeting ya kan udah gitu meeting sambil makan ya itu terus kejadiannya sampai akhirnya mah malam ya sampai akhirnya malam kemudian tidur besok pagi begitulah begitu lagi nah kita gak mau hidup yang seperti itu bapak-ibu ya saya sih gak mau saya gak tau kalau anda mau apa enggak karena banyak orang yang ternyata masih nyaman dengan kondisi hidup yang seperti itu ya itu kan bukan urusan kita ya tapi bagi anda yang mungkin merasa hidup saat ini dan hidup ke depan masih bisa lebih nyaman ya materi ini untuk anda ya jadi kita perlu untuk yang namanya terus bertumbuh dan bergerak karena apa? karena kalau enggak ujung-ujungnya ujung-ujung kita rebahan gitu tanpa tujuan kita ujung-ujungnya rebahan tanpa tujuan ujung-ujung kita males-malesan tanpa tujuan ujung-ujung apa? kita buka tiktok kita close tiktok kita buka instagram kita close instagram tutup instagram kita buka facebook scroll-scroll tutup facebook buka tiktok lagi scroll-scroll tutup tiktok buka instagram lagi scroll-scroll Dan mungkin kalau di sini ada yang gamer, ujungnya apa? Main Mobile Legends, main App App, main Roblox, main Genshin Impact. Tahu semua nama gamenya? Ya karena pernah hidup dalam kondisi rebahan seperti itu ya Bapak-Ibu di awal pandemi. Jadi kita terus untuk bertumbuh. Akhirnya sampai akhirnya ML segala macam, segala macam-macam sampai akhirnya menyesal. Aduh, hari ini aku menyesal, aku telah membuang-buang waktu hari ini. Akhirnya tidur, besok pagi melakukan hal yang sama lagi. Nyesal lagi. Kita nggak mau hal itu terjadi teman-teman semua. Ya Bapak-Ibu ya. Ya, kalau pulih sih Anda juga merasakan hal yang sama. Jadi, kalau dari saya sebenarnya gini teman-teman, Bapak-Ibu semua. Kalau ketika Anda ingin bertumbuh, ingin rise above the crowd, buatlah tujuan Anda secara lebih spesifik. Ya, mulailah membuat sebuah tujuan yang detail. Buatlah sebuah tujuan yang memang menggerakkan Anda. Dan kalau di Neurosemantics, kami mengajarkan, kami belajar, bahwa membuat tujuan itu tidak hanya sebatas membuat tujuan. Membuat impian itu tidak hanya sebatas membuat impian. Tapi benar-benar kita membuat sebuah tujuan atau sebuah impian yang benar-benar memiliki sebuah meaning atau makna yang berarti buat kita. Semakin besar meaningnya, semakin besar makna yang kita berikan terhadap impian tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk bergerak ke arah impian kita. Jadi kalau dalam dunia Neurosemantik, sebuah ibu semuanya, ada yang namanya thinking, ada yang namanya feeling, ada yang namanya performance. Benar, Bu, ya? Saya minta konfirmasi dulu, ya. Ada yang namanya feeling, thinking, dan juga performance. Thinking kita mempengaruhi feeling kita, perasaan kita. Perasaan kita mempengaruhi pikiran kita. Kalau perasaannya itu tidak aligning, atau ada yang tidak sejalan, maka tindakan-tindakannya itu tidak akan mulus. Akan lebih banyak excuse-excusenya. Akan lebih banyak alasan-alasannya. Itulah kenapa banyak orang yang ingin sukses, tapi belum sukses-sukses. Karena apa? Karena ketika dia ingin sukses, tapi dia nggak tahu, gue sukses buat apa. Ya, kayak orang-orang itu sukses. Ya, buat apa? Banyak orang bilang kayak gini, kok saya mau seperti Kotoni? Kenapa mau seperti saya? Ya, pengen aja kok, kayak Kotoni dan leader-leader yang lain. Biar apa? Ya, biar sama aja kok. Dan akhirnya apa? Nggak jalan. Karena apa? Bagi dia itu nggak ada meaningnya. Maknanya itu nggak kuat. Nggak ada sebuah dorongan, atau sebuah tarikan buat dia untuk bergerak maju. Sehingga itu hanya sebuah kemauan aja. Hanya sebuah wacana. Yang kemudian menjadi sebuah impian, yang kemudian tidak diwujudkan. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu sebuah, saya ajak Anda untuk yang namun lagi sebuah tujuan yang jelas. Mengapa Anda perlu ingin agar bisa menunasi utang-utang keluarga saya? Kenapa itu penting menunasi utang-utang keluarga Anda? Karena kalau misalnya saya bisa menunasi utang-utang keluarga saya, maka pasangan saya tidak stress lagi. Kami tidak ribut-ribut lagi soal uang. Anak-anak juga tidak sedih nangis melihat kami berantem karena masalah uang. Kenapa anak-anak tidak menangis bagian itu penting? Karena saya ingin mencontohkan kepada anak-anak saya, keluarga saya, bahwa ayah dan ibunya itu tidak akan bertengkar hanya karena masalah uang. Menjadi budak uang nantinya. Mungkin itu makna yang ingin diberikan. Kenapa Anda mesti rise above the crowd? Karena saya ingin mencapai posisi tertentu di perusahaan saya. Kenapa Anda ingin mencapai posisi tertentu di perusahaan Anda? Karena dengan saya mencapai posisi tertentu di perusahaan saya, saya bisa lebih banyak berdampak dan menginspirasi buat orang di luar sana. Kenapa Anda mau berdampak dan menginspirasi orang di luar sana? Karena saya tahu rasanya susah seperti apa. Makanya saya ingin menjadi inspirasi supaya banyak orang-orang yang mungkin levelnya masih di bawah saya bisa terus bergerak bersama dengan saya, makin naik, makin naik, makin naik, dan akhirnya kami sama-sama menjadi inspirasi dan semakin banyak orang-orang yang berhasil di muka bumi ini. Itu beberapa contoh. Dan Anda bisa tentukan sendiri apa tujuan Anda. Dan apa makna yang Anda berikan terhadap tujuan tersebut. Jadi teman-teman, itu yang perlu Anda siapkan. Pertama-tama. Nah, kemudian, ya teman-teman ya, yang perlu tiga langkah strategi secretnya itu apa? Nah, ini dia nih. Tiga langkah untuk Anda bisa yang namanya rise above the crop. Keluar sebagai pemanang khususnya melalui dunia online. Anda perlu menyadari atau mempelajari tentang yang namanya TKP. Apa namanya? TKP. TKP. Nah, TKP itu apa, Ton? TKP itu bukan tempat kejadian perkara ya, Bapak-Ibu. Enggak, kita enggak ngomongin tempat kejadian perkara. Tapi TKP ini adalah tentang T-nya. Anda perlu memahami dan menguasai dan memanfaatkan T, teknologi. Untuk rise above the crop di dunia online ini, kita enggak bisa yang namanya cuma melakukan hal-hal yang sederhana. Secara masyid, enggak bisa kayak gitu. Kita perlu bisa menguasai yang namanya teknologi. Teknologi yang dimaksud itu apa, Ton? Teknologi yang bisa maksud itu seperti kita katakanlah sosial media. Kayak Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Dan juga misalnya buat teman-teman yang profesional, mungkin Anda bisa menggunakan yang namanya LinkedIn. Inilah sebuah teknologi-teknologi yang sudah disiapkan di dunia ini secara gratis untuk boleh kita pakai. Sayangnya, banyak orang yang merasa, aduh, Ton, Ton, saya ini gapek, Ton. LinkedIn itu apa, Ton? Aduh, TikTok, Ton. Saya ga bisa joget-joget, Ton. Aduh, Instagram, saya ga bisa bikin-bikin konten postingan, Ton. Ya kalau misalnya mentalnya kayak gitu, yaudah, ga usah. Ya kan, kita hidup ini pilihan kan? Either you want to be survivor, or you want to be a victim. Mau jadi seorang korban atau jadi seorang survivor. Seorang korban ketika tsunami datang, dia akan stay. Ya sudah lepas, jubur ke gulung. Tapi seorang survivor, gila, ombak tinggi banget, kabur! Nah, itu dilakukan oleh survivor. Survivor berpikir bagaimana cari survivor hasil. Gak bisa berenang, pun dia akan coba untuk berenang. Ya, syukur-syukur dapat kayu. Ya kan, bisa ikut tanggambang. Gitu. Itu survivor. Tapi kalau victim, ya sudah lepasrah. Tuhan, terjadiin apa yang menurut kendakmu? Kata siapa? Kendakmu, lu lari sebenarnya. Tapi lu malah setih. Kata Tuhan. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, mulailah untuk menguasai, namanya memahami, namanya teknologi. Nah, Bapak-Ibu semua, sekarang kenapa kita perlu memahami teknologi? Karena dengan teknologi, zaman sudah berubah nih ya. Dulu semua ngiklian pakai koran, majalah, banner, terus apa lagi? Reklama. Dan semua itu mahal. Bayar reklama itu mahal. Bayar koran itu kompas setengah halaman itu mahal. Tapi dengan dunia online sekarang, dengan teknologi, Anda bikin satu video di TikTok, viral, Anda langsung ditonton oleh ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang belum pernah melihat Anda. Yang belum pernah mengenal Anda. Bahkan sampai jutaan. Di Instagram, Anda buat satu postingan yang bagus, viral. maka Anda akan dikenal oleh ratusan ribu pemain Instagram di dunia. Ya, Bapak-Ibu semua. Ya, soal makanya Anda perlu untuk bisa memahami dan mulai menggunakan itu. Nah, kalau dikatakan sekarang ini, Ton, platform teknologi apa, Ton, yang paling bagus untuk kita gunakan saat ini? Yang paling bagus untuk kita gunakan saat ini adalah semuanya. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan saya belajar sama Pak Dini Santoso, sebisa mungkin kita itu ada di semua platform. Kita semua itu ada di semua platform. Ada di YouTube kita ada, orang yang cari nama kita di Instagram kita ada, orang yang cari nama kita di Facebook kita ada, orang yang cari nama kita di TikTok kita ada. Sebisa mungkin kita ada di semua platform. Tinggal nanti platform mana yang Anda ingin benar-benar fokuskan. Tapi kalau kita mau bicara tentang platform mana yang paling mudah, saat ini, saya boleh mengatakan bahwa TikTok adalah salah satu platform yang paling mudah. Karena begitu kita membuat satu konten, masuk di algoritmanya, itu akan sangat mudah sekali beredar. Saya pernah membuat satu konten tentang yang namanya problem orang yang habis dapat gajian, habis dapat gajian, diterima uang, tiba-tiba bayar cicilan, bayar rumah, bayar hutang, istri minta buat belanja, uang sekolah anak, sisa dikit, itu bisa sampai 800 ribuan view. Dari satu video, itu bisa membawa 800 ribu orang melihat video saya. Bayangkan ketika itu adalah videonya Anda. Apa yang akan terjadi? Untuk viral saya cepat gunakan TikTok. Tapi untuk long lasting, saat ini sarannya adalah di YouTube. Berapa banyak dari Anda yang mulai menggunakan YouTube? YouTube itu adalah salah satu platform di mana setiap video Anda itu akan ada status di situ dan resiko di band-nya itu sangat kecil sekali dibandingkan di TikTok. Saya buat beberapa video yang sudah di band berkali-kali di TikTok, guys. Jadi sempat bete juga sih ya. Habis di band, nggak bisa posting selama satu minggu. Di band lagi, aduh, jadi selama satu minggu lagi. Tapi kalau di YouTube, itu long lasting. dan YouTube kerjasama dengan Google. Ketika Anda search sesuatu di Google, misalnya nih, di sini ada Pak Teddy Ermoko Ginta, ada Deal Shop. Ketika orang mencari di Google Deal Shop, maka kemungkinan besar jika Anda bikin YouTube, YouTube Anda akan muncul di situ. Deal Shop. Di sini coba saya lihat-lihat lagi ya, yang di luar MCI siapa ya. Nggak ada ya nama-nama tokonya ya. Ada Imi Official. Jika Anda buat sebuah YouTube dengan nama Imi Official, dan ketika orang search Imi, akan muncul video Anda Imi Official. Karena algoritma itu sama-sama YouTube itu dari Google. Jadi teman-teman bisa gunakan yang namanya teknologi, untuk perkembangan teman-teman, supaya bisa dikenal oleh masyarakat. dikenal untuk rise above the ground. Nah, setelah teknologi, ya teman-teman ya, Bapak-Ibu semua, Anda perlu yang namanya T. T-nya adalah teknologi. K-nya adalah konten. Asik. Oh iya, Bapak-Ibu, kalau misalnya Anda mau bertanya, bisa langsung raise hand ya, atau ketik di kolom komentar, biar nanti langsung dijawab. Ya, setelah, thank you. Ternyata adalah konten. Oke, Tone, saya pengen maksimalkan teknologi saya, Tone. Saya pengen gunakan teknologi, supaya saya bisa rise above the ground, Tone. Apa lagi yang perlu saya lakukan? Ya, kemudian yang Anda perlu lakukan adalah apa? Buatlah konten. Konten yang bisa Anda share di platform social media Anda. Konten-konten yang bisa Anda share, yang kemudian merangkul audiens Anda, merangkul segmentasi market Anda, dan merangkul prospek-prospek Anda. Nah, saya mau bertanya di sini satu hal ya. Siapa di sini yang pernah ber, atau tahu tentang berburu? Boleh ngatakan berburu? Berburu. Berburu. Mungkin boleh jawab di kolom komentar, yang tahu tentang berburu siapa? Tahu ya berburu? Oh, Bu Neli Pareda tahu ya. Oke. Kalau orang berburu, Bapak-Ibu semua, kira-kira apa yang ditentukan pertama kamu? Tempatnya kah? Tempat berburunya? Atau alat berburunya? Atau hewan apa yang mau diburu? Yuk, coba saya jawab di kolom komentar. Apanya dulu? Target. Siapa lagi? Yang lain gimana? Kalau Anda mau berburu, Kalau Anda pergi berburu, apa yang Anda tentukan di awal-awal? Tadi apa? Tempat berburunya? Iya. Tempat berburunya? Senjatanya? Atau hewan buruannya? Tempat? Hewan, tempat. Hewannya dulu, hewannya. Ada yang tulis sasaran. Iya. Hewan yang diburu, hewannya, 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 hewan dulu, hewan tempat. Hewan alat lokasi, sasaran. Tempatnya di mana? Tempat. Hewannya, hewan. Hewan buruan. Target hewan buruan. Hewannya, hewan, 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 hewan. Iya, target buruan ya. Nah, kalau orang mau berburu, guys, di mana-mana itu kita menentukan yang namanya targetnya dulu. Kalau kita langsung menentukan tempatnya, misalnya, saya mau berburu. Di mana berburunya? Saya mau berburu di Bogor, misalnya. Ya, hutan di Bogor. Kamu mau berburu apa? Saya mau berburu beruang, misalnya. Oh, tapi beruang nggak ada di Bogor, guys. Jadi, salah tempat. Orang kalau mau berburu, saya dengar cerita teman-teman saya yang berburu, mereka menentukan dulu buruannya itu apa. Mereka mau berburu burung kah? Burung pun burung apa yang mau diburu? Mereka ingin berburu babi hutan kah? Babi hutan banyaknya ada di mana? Baru mereka cari tempatnya. Jadi, cari buruannya dulu, baru cari tempatnya, baru nyari alatnya. Nah, kadang-kadang orang salah. Ada itu, kan ada yang menjawab, bukan salah, mungkin karena belum tahu ya. Ada yang bilang senjatanya dulu. Cari senjatanya. Senjatanya apa? Senjatanya ketapel. Aku mau siapin ketapel. Berburunya apa? Berburunya, apa namanya? Babi hutan, gitu kan? Gak bisa berburu pakai ketapel, babi hutan itu. Yang ada begitu cetut, kena pantatnya si babi hutan, babi hutan cuma, wik! Terus nyerah balik, gitu ya. Nah, kalau berburunya pakai senapan, nah baru tip tepat. Cuma sekali lagi, buruannya dulu apa? Baru ketemu tempatnya di mana? Baru sama yang namanya senjatanya apa? Nah, konten ini berbicara tentang kita perlu dulu pertama-tama menentukan siapa target market kita. Nah, kalau biasanya, biasanya, ya. Ini Ibu Nelly, ngangkat tangan, mau nanya atau gimana ya? Iya, Ibu Nelly. Ibu Nelly Parida, ada raise hand, ada yang mau ditanyakan, Ibu Nelly? Dan buat Bapak-Ibu yang mau bertanya di tengah-tengah sesi, boleh loh ya, Bapak-Ibu, angkat tangannya, biar kita tahu, atau tulis di chat, nanti kami bacakan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Saya mau motong, jadi enggak saking serunya kok Tony. Dan sepertinya, Ibu Nelly tadi angkat tangan waktu ditanyakan soal berburu tadi. Oh ya, tahu berburu ya. Siap. Berarti kita luar hand. Silahkan lanjut. Thank you, Ibu Mar. Nah, cuman salah, bukan salahnya ya, cuman banyak teman-teman, orang-orang di luar sana yang belum tahu, bahwa ketika mereka bikin konten, ketika mereka bikin, apa namanya, bikin postingan-postingan, banyak yang, kan gini, banyak guru-guru sosial media lah ya, banyak-banyak banget. Ilmu-ilmu yang lama, ilmu-ilmu yang lama, buat yang terlambat untuk, atau jarang ikutan training lagi, atau ikutan seminar lagi, atau jarang ikutan webinar lagi, jarang upgrade. Itu biasanya mengajarkan tentang, kamu share apa yang kamu suka. Passion kamu di mana? Kamu share itu. Dulu, dulu deh jadi kayak gitu. Tapi ternyata berkembangnya jangan, Bapak-Ibu semua ya. Jadi kalau kita bicara tentang passionnya apa, kita berbicara tentang apa yang kita suka, itu seolah-olah kayak kita tuh, saya tuh suka berburu menggunakan ketapel, kotoni. Saya gak suka pakai senapan, jadi saya boleh gak berburu pakai ketapel aja. Oh boleh, silahkan, silahkan. Zaman dulu. Saya suka berburu pakai pancingan, oh itu mau nangkap ikannya. Iya, tapi saya suka pakai pancingan. Bisa gak? Oh iya, selama kamu suka, lakukan aja. Jadi kalau dulu itu, orang mengajarnya kayak gitu. Dan itu, zaman sekarang, itu sudah gak kepakai ilmunya, Bapak-Ibu semua. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Karena memang itu yang terjadi di lapangan. Fakta-faktanya menyatakan seperti demikian. Dan kalau misalkan berdasarkan ilmu, ilmu yang kita pelajari sekarang, bahwa orang-orang yang hanya berbagi sesuai dengan passionnya, orang-orang yang hanya berbagi sesuai pengetahuannya, orang-orang yang berbagi hanya sebatas skill yang dia miliki dan dia kuat di situ, dan dia hanya sharing apa yang mau dia share, itulah dia membuat sebuah konten yang namanya egocentric. Yang penting, gue mau berbagi. Terus terah deh, orang mau lihat apa enggak. Yang penting, gue share. Kalau seperti itu, maka tidak akan rise up. Misalnya, saya suka rumus Pitagoras, matematika. Saya bahas terus tentang rumus Pitagoras. Saya kasih tahu rumus-rumus yang menjelimet. Saya terlihat pintar di konten saya. Tapi hanya untuk memuaskan nafsunya saya. Hanya untuk bilang, ini gue loh. Gue jago soal Pitagoras. Gue jago soal ilmu-ilmu matematika. Terus sobat. Kalau ilmu-ilmu yang seegocentric, Bapak-Ibu, konten-konten yang egocentric saat ini sudah tidak diterima dan tidak relevan lagi. Jadi, sesuatu hal yang relevan itu kan tergantung dari kondisi dan pemaknaan orang dan kebutuhan orang. Peraturan zaman dulu, dengan peraturan zaman sekarang, mungkin zaman dulu sudah tidak relevan. Makanya kita perlu ada perubahan-perubahan. Kita perlu ada yang namanya perbaikan-perbaikan peraturan. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi, makanya di zaman sekarang ini, kalau Anda ingin rise above the crowd, Anda harus tahu siapa target market Anda dan kemudian Anda membuat konten sesuai dengan ekspertis Anda tetap, sesuai dengan pengalaman Anda, sesuai dengan pengetahuan Anda, sesuai dengan skill yang Anda miliki, tapi yang dibutuhkan oleh audiensnya, yang Anda ingin targetkan. Ini mesti jelasin nih. Ya, Bapak-Ibu semua ya. Nah, Ton, sekarang bagaimana caranya kita membuat konten yang sesuai dengan target market kita? Nah, ini akan saya bagikan. Ya, Bapak-Ibu ya. Saya izin share screen ya, Bu Maria. Oke, siap. Kita berbicara tentang target market, Bapak-Ibu semua ya, teman-teman di Meta Cafe. Nah, ini juga teknologi nih, Bapak-Ibu nih. Ya, kalau Anda sering yang namanya online zoom, ya ini Anda boleh beli nih. Kayaknya namanya right path gitu. Karena kalau misalkan pakai mouse bisa, tapi tulis Tony itu kayaknya gimana gitu ya. Oh, jelek banget. Tapi kan kalau misalkan pakai yang namanya right path ini, ini teknologi guys. Anda bisa nulis nama saya dengan lebih bagus. Loh, ngapain Anda tulis nama saya ya? Nggak penting. Buat Anda, buat sesi penting banget. Nanti saya diomongin sama Bu Mar. Emang Anda nggak bangga dengan nama Anda? Iya. Nah, untuk yang namanya Anda membuat konten yang sesuai dengan target market Anda, itu namanya, yang namanya audience centric. Ya, ini saya belajarnya dari Bang Ogut. Mudah cuma sekali. Audience centric. Nah, ini juga diajarin sama, apa namanya? Sama Pak Deni Santoso, dan juga pembelajar-pembelajar lain yang lain sekarang. Audience centric. Kalau tentang yang bahasnya, aku, 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 aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Ini namanya ego centric. Banyak sekali trainer yang terjebak di sini. Dia trainer public speaking. Ngajian trainer public speaking semua. Segala yang dia tahu, dia tuangkan. Tapi dia tidak memikirkan, sebenarnya apa sih yang audience butuhkan dari pengetahuan saya. Tapi yang dia bahasanya ialah, pengetahuannya disiarkan semua. Supaya apa? Supaya terlihat pintar. Dengan harapan orang mau follow dia. Orang mau ngikutin dia. Nah, ini sekarang zonk, Bapak-Ibu ya. Nah, untuk kita bisa membuat sebuah materi atau konten nantinya, Anda bisa membuat konten yang audience centric. Pertama-tama Anda perlu buat dulu. Siapa target market Anda? Saya sudah catatannya di sini. Jadi, nanti kita akan belajar tentang yang namanya siapa, apa? Oh, sorry. Siapa? Kenapa? Mau apa? Biar apa? Problemnya apa? Ini yang nanti kita akan fokuskan di materi konten ini. Semoga waktunya cukup ya. Jadi, siapa? Apa? Kenapa? Mau apa? Biar apa? Problemnya apa? Maksudnya siapa yang market, kalau dikasih digital marketingnya adalah buyer personanya di MCI. Saya jual produk kesehatan. Oke. Kemudian, siapa target market saya? Target market saya adalah pria atau wanita usianya 35 tahun sampai dengan 35 tahun ke atas. Kata sampai 50 tahun. Ini target market saya. Bekerja dan sudah punya anak. Kenapa mereka tohon? Nah, ini contoh ya. Kenapa mereka mereka pengen hidup sehat? Mereka mereka itu kerja capek. Kerja capek, sering letih, sering sakit kepala, asik. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu ya. Sering sakit kepala, ya. Males olahraga, olahraga, males minum vitamin, tidurnya tidak tidak teratur. Ini dia kenapa nih. Jadi, pria dan wanita usia 35 tahun ke atas yang bekerja dan sudah punya anak, kenapa mereka? Mereka itu kalau kerja capek, sering letih, sering sakit kepala, males olahraga, males minum vitamin, tidak tidurnya tidak teratur. Ini kan problem. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ini siapa target market kita, problemnya mereka itu apa? Kenapa itu adalah kita bahas tentang yang namanya problem. Nanti saya akan gambarkan dengan lebih ini ya. Kemudian, maunya apa mereka? Maunya bisa sehat. Tidak gampang capek. Sehat, tidak gampang capek, dan terus berenergi. Oke. Siap. Biar apa? Biar kalau kerja, itu terus semangat. Dikasih target, achieve terus. Dan supaya enggak dipotong gajinya. Kan kalau sering sakit kan dipotong terus gajinya. Enggak dipotong gajinya. Nah, problemnya apa mereka, kalau untuk biar bisa sehat, gajinya, gampang capek, dan terus berenergi? Yaitu. Problemnya di sini nih. Mau olahraga, tapi enggak ada waktu. Tidur cukup. Tidur cukup, tidurnya mau teratur, tapi jadi sering yang namanya begadang. pengen sehat, pengen sehat, tapi mau sedikit usaha. Banyak orang kayak gitu ya. Banyak banget. Nah, kalau Anda sudah membuat seperti ini, Bapak-Ibu ya, Anda akan lebih mudah untuk membuat konten-konten yang ada butuhkan untuk Anda bisa dikenal oleh audiens Anda. Gampangnya kayak gini ya, saya gambarkan lagi. Jadi yang namanya dalam dunia neurosemantik ataupun NLP, ada kondisi yang namanya present state dan ada yang namanya desire state. Present state adalah kondisi sekarang. Desire state adalah kondisi yang diinginkan. Sebenarnya, ilmu-ilmu dari para digital marketing itu pun sama-sama mengikuti jejak yang namanya NLP atau neurosemantik, Bapak-Ibu. Kondisi yang diinginkan. Siapa orangnya? Orangnya itu siapa? Kemudian, kenapa orangnya? Dia bahas kondisi sekarang. Yang tadi sering sakit, sering capek, sering letih, sering lemah, lesu, kurang tidur. Nah, apa yang diinginkan? Ser. Dia ingin bisa lebih sehat. Dia pengen bisa lebih berenergi. Dia pengen bisa lebih bersemangat. biar apa? Biar gajinya naik. Sudah beda lagi, sebentar ya. Nggak apa-apa ya. Biar levelnya naik. Biar apa lagi ya? biar dilihat sama atasannya. Cuma problemnya, problem-problem itu akan kita tahu di sini nih. Problemnya, dia mau sehat, tapi dia males olahraga. Tapi dia jarang minum vitamin. Tapi dia tidurnya tidak teratur. Tapi dia, tapi dia, tapi dia, tapi dia, tapi dia. Nah, ini adalah problem-problem yang sedang dihadapi, Bapak-Ibu. Ketika konten-konten Anda menjawab problem-problem ini, sudah dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi follower loyal Anda. Satu orang mengikuti Anda, begitu lihat post konten yang Anda menarik, dia akan share. Suu, 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 suu ke teman-temannya. Begitu mereka share, apa yang terjadi? Maka, algoritma Anda, yang mungkin Anda follower-nya di IG, baru 275. Setelah Anda melakukan proses ini, secara konsisten, maka Anda bisa naik menjadi 2750 follower. Dan ini akan terus naik. Ini yang bisa dilakukan, Bapak-Ibu semua. Jika Anda ingin rise above the crop, buatlah konten-konten yang memang sesuai dengan target market Anda. Jadi jangan, apalagi disini ada yang buat bisnis secara online, jangan hanya fokus jualan produk-produk Anda. Posting produk boleh, tapi perlu dikasih tahu kenapa mereka butuh produk kita. Kenapa mereka butuh produk Anda. Kita berbicara tentang misalnya neuroseumantik. Mungkin target kita adalah orang-orang yang ingin menjadi coach. Target kita adalah orang-orang yang ingin menjadi seorang leader, pemimpin yang lebih baik di dalam bisnisnya dia, perusahaannya dia. Maka kami bisa membuat sebuah postingan-postingan di mana mengapa leadership itu tidak hanya tentang mentoring. Ternyata kita masukkan ada elemen coaching di situ. Karena apa? Karena bagaimana pun juga, pemimpin pun masih punya problem. Dan kadang mereka mau bertumbuh, mereka bingung. apalagi yang harus saya lakukan. Customer Anda, prospek Anda, target market Anda, banyak juga di antara mereka yang bingung. Apalagi yang perlu saya lakukan. Cuma kebanyakan orang dunia online yang penting posting. Shopee, kita bilang sekarang banyak reseller Shopee. Ada yang Shopee resellernya meledak, ada reseller Shopee yang biasa-biasanya so-so. Karena mereka cuma sekedar posting, Bapak-Ibu. Kenapa ada perusahaan yang staffnya itu menonjol? Karena dia tahu apa yang dibutuhkan oleh atasannya. Sehingga dia tampilkan apa yang dibutuhkan oleh atasannya. Bukan tentang gue jago nih. Seorang apa namanya? Seorang murid teladan di sekolahan belum murid kesayangan itu belum tentu yang paling pintar. tapi murid kesayangan itu bisa jadi orang yang memang bisa menampilkan apa yang gurunya inginkan. Dan seseorang yang bisa berhasil di masyarakat, seseorang yang bisa berhasil di profesinya saat ini adalah orang-orang yang bisa memunculkan dan memberikan nilai-nilai atau value-value yang dibutuhkan oleh siapa yang membutuhkan dia sekarang ini. Ganjar Pranowo, eh Pak Ganjar namanya siapa ya? Pak Ganjar Pranowo. Dia pernah dibilang kayak gini di sosmed. Orang kok ngejum pake-pake kaosan mulu. Gimana sih gubernur gitu kan? Nah Pak Ganjar cuma bilang gini. Lah sekarang saya ketemunya sama anak-anak milenial. Kalau aku pake batik ya aku disangka Pak Guru jadinya nggak bisa masuk sama mereka. Itu Ganjar. Iya kan? Masuk akal? harus masuk. Eh harus masuk 20 ribu lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau misalkan kita kekeh kita ngotot tapi ini yang paling benar. Ya sokat atau diokin gitu kan? Tapi kalau memang pengen mengikuti perkembangan zaman ini yang perlu dilakukan. Tuan pertanyaannya adalah gini Tuan. Kalau saya ngomong sedih nanya sendiri ya. Pertanyaan gini Tuan. Tapi seberapa penting Tuan? Saya mengikuti perkembangan zaman. seberapa penting saya mengikuti kebutuhan audiens? Ya saya kan bertanya kepada Anda. Ya kalau gitu kalau memang Anda bertanya seperti itu sebenarnya seberapa penting impian Anda? Kalau bagi Anda tidak penting nggak usah. Jalan aja. Kalau masih nyaman dengan kondisi yang sekarang nggak apa-apa. Jalan aja dengan cara yang sama. tapi kalau misalnya Anda ingin bertumbuh dan sekali lagi rise above the crop. We must change. If we change there will be a chance. But if we not change the chance is not a choice anymore. apa sih Tuan mau ngomongnya Tuan? Ya mungkin kita campur-campur lah ya. Saya harap Anda paham lah ya. Setuju! Setuju! Ya nggak tahu Pak Tedi setuju di bagian mananya. Nah kemudian setelah kita bahas tentang konten. Ada pertanyaan di konten? Yuk Sokatu. Ayo silahkan Bapak Ibu. Nafas sejenak. Kontennya yang sampaikan Pak Tony banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita terima nih. Sekarang kita cerna dulu dan kita mikir gimana ya menjalankannya. Nah silahkan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Apa itu artinya Coach? Oh iya. Artinya chance chance tulis ya. Silahkan. Change or die. Change or tennis. Bahasa Inggris saya kan bahasa Inggris salah paham. Ya. Bok ke Inggris kan? Sama lah. Sama saya juga change or die. Change or tennis. Nah tadi kita sudah terima nih baru satu loh ya dari tiga saya udah deg-degan nih. Apa kita mundur waktunya ya? Ini udah tinggal berapa? Setengah jam. Tapi satu saja sudah banyak buat saya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya. TikTok, Youtube, konten. P-nya belum ya Pak Tony ya? Teknologi tadi. Yang P. Baru P. Oh P belum. Oh berarti oke. Change. Chance. Choice. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Nah ada satu. Bagaimana bisa. Silahkan Pak Tony. Bagaimana bisa konsisten buat konten. Bagaimana Bu Wiwi? Menurut Bu Wiwi. Cara untuk konsisten membuat konten kalau kita tanya sama Bapak Mario Teguh. Pak Mario, bagaimana caranya supaya kita konsisten dalam membuat konten? Super sekali. Agar kita bisa konsisten membuat sebuah konten, yang dibutuhkan adalah kita perlu untuk konsisten. Itu. Yang ada obat Bu. Bu Wiwi. Kalau memang pengen konsisten, ya lakukan secara konsisten. Oke lah. Tips. Tips. Ini tips yang dibagikan oleh salah satu guru saya juga, Mas Bram. Mas Bram Pramana. Mas Bram Pramanto. Mas Bram mengatakan gini, bagi sebagian orang membuat konten itu melelahkan. Khususnya bagi yang baru memulai. Termasuk saya juga. Saya Tony Hansen juga. Bagi saya membuat konten jujur melelahkan juga. Cuman karena butuh, karena ini penting buat saya, maka saya terus melakukan itu. Salah satu tipsnya agar kita bisa membuat konten secara konsisten adalah, ini kita sebelum masuk ke P ya. Kita membuat yang namanya Bank Konten. Maksudnya apa, Tuhan? Bank Konten. Maksudnya adalah gini. Satu minggu, itu ada tujuh hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini saya tulisnya agak naik atas ya. Buat teman-teman yang katanya di bagian grafologi, katanya saya cocok buat jadi sales. Tapi saya nggak juga jualan ya. Nah, kita punya waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu untuk membuat konten. Bagi sebagian orang, ada yang mereka memang sukanya buat pagi siang posting. Buat di pagi hari, siangnya di posting, atau pokoknya bikin pagi hari itu di posting. Bikin hari ini, hari itu di posting. Bikin hari ini, hari ini di posting. Bikin hari ini, hari ini di posting. Bikin hari ini, hari ini di posting. Bikin hari ini di posting. Nah, buat orang-orang yang tidak konsisten atau belum konsisten seperti saya, buat orang-orang yang belum konsisten melakukan yang seperti saya, maka kita bisa yang namanya membuat sebuah bank konten. Maksudnya apa, Newton? Maksudnya, kita pilih waktu satu hari, misalnya entah itu Senin, atau entah itu Selasa, entah itu Rabu, atau hari apapun, di mana Anda satu hari membuat handmade draft. Konten-konten Anda. Satu hari, Anda produksi. Kemudian, hari lainnya apa, Newton? Udah, Anda jalani hidup seperti biasa. Maksudnya apa? Hari biasa nggak usah produksi, Newton. Ya kan udah dibikin di sini. Misalnya Anda bikin draft konten-konten Anda, misalnya di hari Senin Anda bikin tujuh draft konten. Hari selesai, Anda produksi itu konten-konten. tujuh konten, jadi. Terus, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bukannya kita posting kotoni. Oh, nggak perlu, guys. Sekali lagi, gunakan yang namanya teknologi. Kita bisa yang namanya jadwalkan postingan-postingan kita dalam satu ketukan jari. Wah, bahasanya bahasa marketing banget ya. Dengan satu ketukan jari. Pakai apa kotoni? Pakai yang namanya kreator tool. Di mana ini adanya kotoni? Di ini adanya di Facebook. Facebook. Bayar nggak? Gratis. Gratis. Coba saya buka Facebook saya ya. Aduh, bentar. Saya buka dulu di sini ya. Oke, saya sambil buka Facebook ya. Jadi, kita bisa gunakan yang namanya teknologi. Ini gratis, Bapak-Ibu. Bentar, tak bukain dulu. Nah, dan kalau yang mau pakai ini, Anda perlu bikin misalnya kalau di Instagram Anda, Instagram bisnis, atau Instagram yang kreator, dan juga Anda memiliki sebuah Facebook page. Oke. Ini kita kasih lihat. Facebook. Oke. Waduh, kok lama bukannya? Nggak apa-apa lah ya. Jadi, kalau kita mau bikin yang namanya sebuah konten yang konsisten, maka kita bisa bikin satu hari full, Bapak-Ibu semua, tentang konten-konten yang ingin kita buat. Dan sekali lagi, tolong, buatlah konten yang audience-centric. Konten-konten yang menjawab problem-problem dari audience Anda. Dan jangan tiba-tiba langsung jualan. Kasih value dulu. Kasih pemahaman dulu. Mengapa ini penting buat dia? Mengapa ini penting buat dia? Mengapa mereka butuh produk Anda? Baru jebret call to action-nya lapar. Ikuti seminar, bla 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 bla. Order sekarang juga. Ya, Facebook-nya nggak kebuka. Oh, udah nih, bukannya. Oke, ini kita buka sini. Sep, kita. Kita share screen. Facebook. Nah, ini. Ada Bu Gektyan Samtana di sini. Ada orangnya juga di Zoom ya. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Creator studio. Nah, ini kelas-kelasnya nih. TikTok, changer pro, akademi reseller, kreator muda gitu ya. Nah, ini kelas pembelajaran. Jadi, ya, sekalipun saya seorang meta coach, seorang leader juga di business network marketing, ya, saya juga belajar tentang yang namanya digital marketing, dan juga social media. Karena itu adalah yang saya butuhkan saat ini. Ya, karena itu penting buat saya. Nah, untuk yang namanya Creator Studio, Bapak-Ibu, Anda bisa klik di sini. Kalau misalnya Anda buka Facebook, tapi nanti ya, ngetesnya jangan sekarang ya. Ntar Anda ngetes sekarang, ngilang semua dari sini. Saya ngomong apa aja, nggak nyampe lagi. Kalau misalkan tidak ada di sini, belum ketemu di sebelah sini, ya, Anda bisa search di sini. Ya, Bapak-Ibu ya. Oh, ini member-member yang saya search. Search namanya gitu ya. Anda search di sini, namanya Creator Studio. Creator Studio. Tuh, Creator Studio. Jebret, klik. Nah, di sini Anda bisa open. Tuh. Ya, oke. Ini kebetulan saya juga jadi admin di Victor System Network. Nah, ini kita lihat Instagram. Ya. Ini Instagram saya. Ini Snopsil Cross. Kita view di sini. Nah, di sini Anda akan bisa lihat nih. Postingan yang sudah publish dengan postingan yang akan dipublish. Jadi, saya untuk besok dan lusak pun saya sudah ada dua postingan yang waiting untuk diposting tanggal 14 jam 10 pagi dan tanggal 15 jam 10 pagi. Jadi, buat satu hari kemudian Anda menggunakan Creator Studio untuk Anda jadwalkan postingan Anda maka Anda akan dengan lebih mudah nanti memaintain Anda punya social media. Di Instagram kita bisa lakukan dan di Facebook page pun Anda bisa lakukan. Ini dulu saya bikin page tentang malam Jumat nih. Produknya produk kekuatan pria. Gitu. Oke. Terus kemudian. Ya. Oke. Ini yang publish-publish. Ini yang belum dipublish. Gitu, Bapak-Ibu. Jadi, Anda bisa posting juga di Instagram dan juga bisa posting juga di Facebook Anda. Facebook page. Dan dengan seperti ini, Anda akan jadi bisa lebih konsisten ketika memposting konten-konten Anda. Itu salah satu tipsnya. Supaya Anda bisa... Ya, Gumar? Ya. Dan ada satu pertanyaan lagi, Pak Tony. Ya. Dari Pak Teddy. Bagaimana mengelola state PD, Coach Tony? Oke. Thank you, Gumar. Thank you juga, Pak Teddy, atas pertanyaannya. Pertanyaannya, PD dalam hal ini. Apa nih, Pak Teddy? State PD dalam... PD untuk apa nih? Pak Teddy, where are you? Pak Teddy, silakan. Oh. Percaya, diri. Yes. Percaya diri dalam membuat konten ya? Iya. Boleh dijelaskan tepatnya, Pak? Ya, tempatnya kayak live... Apa namanya? Buat video, konten, kayak gitu. Nah, itu bagaimana untuk melihat TV-nya? Kadang untuk untuk membuat konten video itu... Bu ini ya... Bu extra... Oke, tadi saya menangkap bahwa Bapak mengatakan membuat konten video... Membuat konsep konten video? Iya, konten atau berbicara di TikTok atau... Jadi, kita tampil ya, Pak. Ya, tampil. Bagaimana, Pak Teddy? Thank you, Pak Teddy, pertanyaannya. Ya, karena di sini saya bukan sebagai seorang coach, ya. Tapi sebagai seorang... Apa nih, Bu ya? Namanya trainer, kali ya, di sesi ini ya. Jadi, saya akan langsung kasih tips-nya aja ya. Jadi, kalau untuk kita jadi lebih percaya diri dalam membuat konten, satu hal yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu adalah apa? Tidak pernah ada konten yang sempurna. Apalagi pertama kali membuatnya. Saya dulu juga sempat panik, Bapak-Ibu semua. Saya juga dulu sempat panik. Aduh, saya pengen bikin YouTube ragu-ragu. Saya pengen bikin ketikan di Facebook ragu-ragu. Saya pengen bikin karusel pertama saya di Instagram. Saya ragu-ragu. Saya takut apakah nanti orang akan suka. Apakah akan ada banyak like. Apakah akan malah diledikin sama orang. Apakah kali ketawa. Atau apa, atau apa, atau apa. Banyak banget pikiran-pikiran ini ya. Akhirnya, pemikiran-pemikiran ini, thinking-thinking ini mempengaruhi perasaan saya tuh. Aduh, aduh, aduh. Sehingga performa saya jadi tidak melakukan. Tidak ambil tindakan gitu, Pak. Sekali lagi ya. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi tindakan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua pertanyaan pemikiran-pemikiran itu sudah pasti benar? Belum tentu. Apakah mungkin aku berpikir, aduh, kalau nanti gue posting sepi, gimana? Ya, kenapa nggak? Kita coba tanya balik lagi. Kalau ternyata rame, gimana? Ya juga ya. Oh, langsung lebih excited kan? Dan kita boleh cari referensi-referensi dari orang lain. Contoh, yang saya lakukan adalah apa? Ini saya bicara apa yang saya lakukan ya? Yang saya lakukan adalah apa? Saat ini, dulu-dulu ketika saya waktu memulai, waktu itu ketika saya memulai, YouTuber terkeren, ternama adalah Ahsyap. Nah, siapa yang tahu Ahsyap itu siapa? Ahsyap. Atak Halilintar. Atak Halilintar. Nah, saya cari tuh, Bapak, Pak Teddy, YouTube video pertamanya Atak Halilintar. Ya ampun, cuma pakai handphone. Guys, dia lagi ngomong di pegunungan apa gitu ya, lagi di tempat wisat apa. Aduh, ya ampun, hancur. Tapi dia tetap posting. Dan video-video selanjutnya, makin keren. Bahkan sekarang subscribernya banyak banget. Gitu. Deddy Corbusier. Karena saya juga membawakan training public speaking. Mr. Deddy. Om Deddy? Oh, Om Deddy juga. Bang Deddy bukan ya. Deddy Corbusier juga menurutkan salah satu contoh buat saya. Kenapa? Deddy Corbusier, kalau Anda nonton videonya pertama-tama, itu suara dia cempreng. Garing suaranya jadi Corbusier. Tapi berjalan begini, mungkin dia, saya yakin dia belajar tentang public speaking. Tentang olah nafas, olah suara, sehingga sekarang suara itu berat banget. Gitu. Jadi, Pak Teddy, untuk kita, tadi apa namanya, mengelola state PD, ya pertama kita sadari dulu aja, bahwa tidak ada konten yang sempurna. Tidak ada konten pertama yang sempurna. Konten keduanya pun pasti ada banyak sekali perbaikan. Selalu tenangkan dalam diri adalah, ya di MetaMind saya juga belajar bahwa, selalu ada room for improvement. Selalu ada room untuk terus bertumbuh. Selalu ada room untuk perbaikan. Ketika kita bikin konten seperti ini, saya selalu mengajarkan pada tim bisnis saya, pokoknya yang penting Anda lakukan, setelah Anda lakukan, Anda evaluasi. Anda evaluasi, perbaiki, lakukan lagi dengan lebih baik. Lakukan, evaluasi, perbaiki, dan lakukan lagi dengan lebih baik. Evaluasi, perbaiki, lakukan lagi dengan lebih baik. Evaluasi, lakukan lagi dengan lebih baik. Evaluasi, lakukan lagi dengan lebih baik. Itu saja, Pak. Jadi nanti Pak Teddy, seandainya memang belum pede, lakukanlah, buatlah pembelahan. Sekalipun belum pede, Pak. Tapi nanti, selalu bersyukur, Bapak terus evaluasi, perbaiki, dan lakukan lagi dengan lebih baik, itu semakin hari, semakin banyak Anda bikin konten, semakin pede Bapak bikin konten, dan juga semakin keren konten-konten yang Bapak ciptakan, dan semakin menginspirasi bertemu di luar sana. Gitu, Pak Teddy. Terima kasih, Pak Tony. Siap? Menjawab ya, Pak Teddy? Ya. Oke, mantap. Oke. Siap? Bu Mar. Ini ada pertanyaan dari Mekkafe. Bu Mar, kita Mekkafe ada admit-nya ya? Pak Tony, saya mau tanya, untuk membuat postingan konten itu, apakah boleh copy text nggak, untuk menit peminatnya? Copy text itu apa ya, Bu? Bu Meta Cafe. Silakan, Bu Mekkafe, boleh tanya langsung, Ibu atau Bapak ya? Saya juga belum tahu nih. Ibu ya? Oke. Iya, Ibu. Kacamata nih, Ibu. Silakan, Ibu Mekkafe. Oh, diketik aja. Atau boleh nanya lagi? Boleh, boleh Pak Teddy, sambil menunggu Bu Mekkafe. Boleh, ya. Ini menarik, Pak Tony. Pak Tony. Nah, Pak Tony kan di MCI juga ya, di mana menawarkan juga produk MCI juga ya. Nah, itu apakah setiap hari selalu menawarkan tentang berkaitan dengan MCI, atau diselingin dengan berkaitan dengan MS begitu, tentang training MS, atau bagaimana? Atau selalu MCI aja yang berkaitan dengan MCI, selalu di posting begitu. Oke, siap. Thank you, Pak Teddy pertanyaannya. Dan akan saya jawab di materi yang selanjutnya, di P. Ya, nanti itu akan saya jawab di P ya. Oke. Siap. Nah, ini Ibu Mekkafe nggak jadi Ibu Mekkafe ya? Ada apa di sini? Copy text itu tulisannya menarik, dan gambar yang menarik, Pak Tony. Nanti sebelum kebukti ya. Jadi, kalau misalkan untuk copy text, misalnya copy paste maksudnya gitu ya, dari postingan orang lain gitu ya. Boleh, boleh. Namun, sekali lagi, alangkah baiknya, jika kita sendiri mencoba belajar, ya menambah satu kebiasaan baru untuk membuat postingan sendiri. Karena dengan seperti itu, maka kita punya neuron-neuron, atau milen-milen di otak kita itu, bisa mulai membuat sebuah sinaps-sinaps baru, atau sambungan-sambungan baru, yang kemudian nanti, seperti saya nih, dulu saya ngomong susah. Tapi karena saya sering ngomong, jadi kayak lambai jeplak sekarang. Ngomong juga kayak gak-gak-gak berhenti-berhentinya. Padahal saya introvert loh. Tapi sekarang saya sudah terlatih untuk berbicara. Nah, awal-awal boleh kita copy paste tulisan orang lain, tapi alangkah baiknya, kita sambil berlatih untuk membuat tulisan kita sendiri. Semakin sering kita berlatih membuat tulisan kita sendiri, semakin sering kita membuat gambar-gambar postingan yang menarik kita sendiri, maka kita akan terlatih dan kemudian menjadi ekspert dalam membuat konten-konten yang sesuai dengan target market kita. Dan ini sebenarnya nanti akan masuk juga ke P-nya. Nanti kita akan bahas lebih banyak di P. Tapi waktu saya gak banyak sih. Ya, terima kasih Pak Tony. Ibu Mariani, terima kasih. Pak Tony, gini, kalau untuk saya kan isi konten seseorang itu apalagi yang original, itu mahal banget. Gitu ya Pak Tony ya. Jadi kadang-kadang kalau saya misalkan, aduh kontennya apa ya, saya pengen jeplak punya, misalnya ini contoh ya, punya Pak Tony yang gajian itu tuh, itu kan keren banget tuh Pak. Nah, misalkan saya mau ambil itu, pertama, ada rasa gak enaknya gitu loh ya Pak. Pertama itu. Kedua, apakah itu legal? Kalau kita jeplak itu gitu loh ya Pak ya. Kalau secara etikanya kok rasanya gak enak juga gitu Pak. Hatur Nuhun Pak Tony. Siap, boleh ya Hatur Nuhun. Makasih pertanyaannya ya. Oke, jadi apakah legal apabila kita mengkopi atau mengikuti atau meniru ya apa yang dilakukan oleh orang lain. Selama tidak ada tulisan R di atasnya, logo R atau trademark, bebas Bu. Sebenarnya bebas. Namun memang ada beberapa orang yang bagi mereka, kita gak pernah tahu ya, orang itu kebutuhannya beda-beda. Kalau kita berbicara tentang kebutuh Maslow, dari yang namanya sandang, pangan, papan, rumah, segala macam, keamanan ya kan, segala macam, segala macam. Nah, ada yang aktualisasi diri, ada bagi mereka yang masih berada dalam kondisi, apa namanya ya, atau yang self-esteemnya belum kuat. Self-esteem apa? Kalau belum paham, nanti belajar di Neurosemantik ya. Kalau yang self-esteemnya belum kuat, itu akan merasa, ih kok lu kopi-kopi gue punya sih gitu loh. Padahal ya, padahal ya. Ini saya kasih cerita juga buat yang lain. Tidak ada satupun ide yang original. Tidak ada di dunia ini. Semua itu adalah hasil dari ATM, Amated Piro Modification. Modifikasi. Tidak ada yang original, selain dari penciptaan kita sendiri. Selebihnya, semua, sekarang ini kita cuma copy-paste, atau copy, bikin lebih baik. Copy, bikin lebih baik. Kayak gitu dulu. Gue lihat. Jadi apakah legal? Ya kalau yang ilegal itu narkoba. Narkoboy gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma copy-paste, legal. Namun beberapa orang memang butuh izin. Ibu, izin saya ikutin. Ijin ya, saya contek konsepnya. Oh iya, silakan. Ikutin. Ijin ya, saya kopas tulisannya. Oh iya, silakan. Kalau saya, ilmu itu datangnya dari Tuhan, dari atas ke saya, semua gratis. Loh, gratis Tuhan? Kan bayar neuro-sematik mahal Tuhan. Ya kan bonusnya lebih ya. Jadi bisa bayar neuro-sematik. Gitu ya. Jadi Anda, ya kalau Anda mau belajar, belajar lah di neuro-sematik ya. Murah kok ilmunya. Jadi Anda bisa izin seperti itu. Kalau saya mau bebas-bebas aja. Mau ikutin, ikutin aja. Banyak kok dari bisnis-bisnis lain yang lihat Viti saya, akhirnya dia tiru, nggak pakai izin, it's okay, it's fine. Termasuk juga postingan-postingan saya di Facebook, segala macem. It's okay, it's fine. Baik-baik saja. Aman. Oke, kita lanjut. Waktu kita tinggal 6 menit. Ya Bapak-Ibu ya. Waktu saya, waktu saya sisa 6 menit, kita akan membahas tentang yang namanya poin yang ketiganya. Tadi poin apa? Tadi itu adalah apa? Memahami tentang teknologi. Memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi. Ya, kemudian yang keduanya, Kak, konten. Bagaimana kita membuat konten yang audience-centric. Jangan yang egocentric. Tapi benar-benar yang dibutuhkan oleh audience kita, value, 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 nilai, 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 kasih dia lebih, lebih, lebih dulu, baru kita jualan. Gitu. Ya. Kemudian, yang ketiga adalah P. TKP. Ya, P-nya adalah personal branding. Nah, ini tadi menjawab juga Pak Teddy, sama menjawab tentang dengan Ibu Mekave. Personal branding itu adalah bagaimana kita menampilkan diri kita secara unikly tanpa menjadi orang lain. Genuine kita. Genuine kita. Ya, karena pengetahuan-pengetahuan kita, skill-nya skill kita, keterampilan-keterampilan kita, tapi kita nggak perlu ngikut-ngikut orang lain. Di TikTok, banyak orang yang joget-joget. Apakah saya konsumen viral di TikTok, saya perlu joget-joget, kata-kata ini, nggak perlu. Kita nggak perlu jadi orang lain untuk bisa viral di TikTok. Di social media saat ini, kata orang, kata orang, kalau pengen terkenal, mohon maaf ya, ini udah dewasa semua ya. Dewasa semua kan? Nggak ada anak-anak ya. Bumar, boleh ngomong yang agak sedikit? Boleh ya, oke, udah dapet dua jempol, siap. Kata orang, itu mesti pamer, sikut challenge, sikut challenge. Ya kan? Deng-deng-deng-deng-deng. Deng-deng-deng-deng-deng. Mesti pamer nenen katanya. Terus gimana dong, goyang laki-laki, pamer perut, goyang-goyang perutnya. Aduh, malah pada langsung unfollow. Jadi, kita nggak perlu menjadi seperti orang lain. Kita perlu genuine, real kita dengan pengalaman kita, keterampilan kita, pengetahuan kita, skill kita, itu yang kita bagikan sesuai dengan kebutuhan target market Anda. gitu. Jadi, nggak perlu juga kita berubah, jadi kita menjadi orang lain. Saya pengen jadi seperti Nesantoso, nggak bisa. Saya pengen jadi seperti Bram, Pak Mas Bram, nggak bisa. Saya pengen menjadi Mas Ogut, di Muda Cuma Sekali, nggak bisa. Saya pengen seperti Kristina Lali, nggak bisa. Saya pengen menjadi Bu Mariani, nggak bisa. Saya pengen menjadi Pak Irvan di Metacoach, nggak bisa juga. Saya hanya bisa menjadi saya, termasuk Anda. personal branding pun nggak harus yang namanya semua tentang, misalnya saya di MCI, MCI, terus produk MCI, terus kebetulan saya target market saya bukan orang-orang yang mencari produk, tapi mencari bisnis. Tapi saya nggak selalu ngomongin tentang bisnis MCI, nggak. Saya justru mengopen line orang-orang untuk mereka mau berbisnis. Tapi apakah harus selalu ngomongin tentang bisnis? Nggak juga. Kadang-kadang saya posting story-story tentang kehidupan pribadi saya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi, tidak hanya tentang kita, tidak hanya tentang bisnis yang kita jalankan, tapi juga tentang kehidupan kita. Sebisa mungkin kita juga muncul wajahnya. Supaya apa? Orang tahu, oh ini orang yang nama Tony Hansen. Oh ini TDR Mokoginta. Oh ini orang-orangnya Deal Shop. Muncul, Pak. Tapi begitu muncul, ya ingat, personal branding. Personal branding itu apa yang kita tampilkan. Apa yang kita tampilkan pada audiensnya kita. Pastikan kita proper. Proper maksudnya apa? Dari segi attitude, kita sudah bagus di social media kita. Di dunia online kita, secara penampilan, grooming kita juga sudah bagus di social media kita. Dan secara konten, kita juga sudah bagus di social media kita. Jadi, semuanya aligning itu. jangan pernah terlibat masalah sara ataupun politik di branding Anda. Karena ketika Anda sudah terlibat sara atau politik di branding Anda, maka orang-orang yang berseberangan, itu akan dari tadinya sebagai seorang follower loyal Anda, akan menjadi haters loyal Anda. ini yang perlu dijaga. Jadi, jangan hindari hindari posisinya-posisinya tentang sara ataupun politik. Fokus saja sama personal branding yang ingin Anda tampilkan. Dan kalau misalkan copy text, tulisan menarik dan gambar yang menarik, itu bisa jadi kata-kata yang keluar. Tulisan-tulisan yang Anda hadirkan kepada audiens Anda bisa jadi tidak senada dengan personal branding yang tadinya Anda sudah siapkan. Misalnya, saya seorang Kristiani. Kemudian saya copy paste. Tulisannya bagus nih. Terus ada tulisan, Alhamdulillah. Orang juga akan tahu bahwa si Tony mau kopas ini ya. Gitu. Ya kan? Jadi, jangan sampai Anda kopas juga. Tapi, Anda revisi, Anda perbaiki supaya mencerminkan pribadi atau personal branding Anda. dan sekali lagi bahwa yang namanya personal branding itu tidak dicaptakan dalam waktu satu hari. Tapi diciptakan berproses konsisten. Dan hati-hati dengan apa yang Anda sampaikan dan Anda katakan dan Anda tampilkan di sosial media Anda. Karena satu kali Anda berbuat mistakes, maka inilah setitik rusak susu sebelangga. Contoh Mbak Im Wong yang sekarang lagi happening, hanya karena satu video, dia marah-marah sama seorang bapak-bapak. Akhirnya sekarang banyak yang bilang tombol unfollow Mbak Im. Tombol unfollow Mbak Im. Hashtagnya. Sekalipun ada klarifikasi percuma, sudah terlalu banyak orang-orang yang akhirnya terlanjur tidak suka. Apalagi yang namanya di dunia sosmed, di dunia online. Haters itu ngomong nggak pakai mikir. Kadang dia mikir, aduh, gue pengen ngetik ini ya. Begitu udah dipikiran ngetik nih. Dia pengen baru mikir lagi. Eh jangan deh. Udah berburu enter. Karena otak sama jempolnya jauh. Perlu lewat sini. Akhirnya begitu dapat informasi, posting, posting langsung. Jadi kita perlu untuk aware tentang hal itu. siap. Pak Tony, boleh tanya lagi? Siap Pak Tony. Boleh ya, Pak Tony? Boleh? Boleh. Dan juga ada, silakan. Masih ada empat menit. Dan juga ada satu pertanyaan di chat room nanti Pak Tony. Silakan. Oke, siap Pak. Makasih, Ibu Marian. Saya mau tanya, seberapa pengaruhnya gambar, warna, itu pengaruh dalam konten dibandingkan dengan suatu tulisan. apakah itu berpengaruh juga dan berapa besar sih pengaruhnya dibandingkan dengan tulisan. Oke. Siap. Thank you Pak Teddy. Ini jadinya ke teknis Bumaria bagaimana tentang konten. Di sini saya melihat mungkin ada dari pandang dengan semantik gitu kan. Asih. Cakeup ya. Dari dengan semantik. Apa ya? Kan berkaitan dengan perilaku dalam melihat tulisan, gambar, warna itu. Itu seberapa besar pengaruhnya? Apakah kita harus membuat desain player yang bagus? Sementara tulisannya biasa saja sehingga orang mudah tertarik atau tulisannya gambar yang biasa saja, warna biasa saja yang tulisannya yang powerful atau bagaimana? Makasih. Oke. Thank you Pak Teddy. Sama-sama. Menurut Neurosematics, menurut NLP dan Neurosematics, manusia itu adalah hasil dari yang namanya headache. Hasil dari yang namanya kebiasaan. Dan hasil dari yang namanya pembelajaran, pengetahuan, dan sesuatu informasi yang berulang-ulang. Sudah seperti sudah digariskan yang namanya manusia itu kalau melihat warna merah seperti semangat. Biru itu kalem, kuning itu cerah, hijau itu duit. jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui hal itu dan orang-orang sudah paham tentang hal itu ya kita ngapain juga kita mesti perlu untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi apakah warna-warna itu penting untuk kita membuat konten? Tujuannya kan bagaimana membuat audiens kita aware dengan postingan kita kan? Jadi jika memang itu menggerakkan dia warna-warnanya, gunakan. tulisannya seberapa penting? Yang namanya dunia digital marketing yang namanya copywriting bagaimana membuat headline sebuah judul itu very 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 important. Jadi apakah kita buat postingan yang indah tapi kata-katanya kurang bagus? Apakah itu boleh? seberapa menggerakkan audiens Anda? Kalau saya bikin gambarnya biasa saja tapi tulisannya bagus, boleh gak? Boleh. Pertanyaan seberapa itu menggerakkan audiens Anda? Kalau misalnya saya bikin postingannya bagus, artikelnya bagus, boleh gak? Seberapa itu menggerakkan audiens Anda? Gitu Pak Teddy. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang penting adalah kita perlu tes dan ukur. jadi kalau memang ternyata audiensnya Pak Teddy, karena kan kita punya algoritma segmentasi yang berbeda-beda ya Pak ya. Kalau memang ternyata di algoritmanya Bapak, di social media Bapak, di platform-platformnya Bapak, itu adalah orang-orang yang tidak mementingkan tentang estetika atau warna-warna atau gambar dan hanya suka membaca tulisan, perbaiki tulisannya. Tapi biasanya orang akan cenderung pertama-tama lihat gambarnya dulu, menarik. Baru dia akan mau membaca di bawahnya. Headline-nya tidak menarik, bodi di atasnya tidak menarik, dia tidak akan lanjutkan ke bawahnya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya penting Pak. Penting dan ini mewakili dari perilaku perilaku manusia dilihat pada NLP ya. Di NLP itu ada modality ya, modality dimana visual auditory saya pikir itu kan. Dan dimana secara visual itu sangat terpenang dan penting bagi perilaku orang yang melakukan sesuatu tindakan. Namun biasanya kalau misalkan kita dalam dunia copywriting apa ya, kita akan lebih cenderung menggunakan yang away from sama to work. Yang menghindari neraka atau mendekati surga. Lebih banyak di situ. reakan kita jarang gunakan kalau di dunia copywriting. Karena saya menyadari untuk bikin kayak desain yang bagus saya gimana. Semua proses Pak. Terima kasih Bu Mariani. Sedikit menambahkan Pak Tony dan Pak Teddy mudah-mudahan bermanfaat. Dari sudut NLP kita mengenal adanya submodalitas. Submodalitas apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi perasaan kita. Apalagi kalau masuk ke konten 2 detik pertama menarik atau enggak. Kalau enggak menarik orang akan scroll lagi. Sehingga kalau warna-warna kontras biasanya akan lebih menambah. Menambah galau atau menambah semangat. Tapi kalau warna yang samar-samar atau rata-rata itu orang lihat yaudah akan membawa perasaan ke sana. Sehingga ketika kita mau masukin konten tujuan kita apa dulu nih? Mau bikin orang bersemangat kasih warna yang kontras atau membuat orang agak sendu sedikit baru berakannya jeger. Nah itu menurut NLP ada namanya submodalitas sehingga sebagian besar manusia visual sehingga penampilan warna-warna yang sesuai dengan submodalitas akan membantu ketertarikan mereka perasaan mereka. Yang kotonik tadi katakan pinking dulu visual feeling atau feeling dulu mempengaruhi visual untuk thinking beli atau enggak ngikut atau enggak jadi tadi Pak Teddy sudah sebutkan modalitas tinggal tambahkan subnya saja Pak jadi warna juga menentukan isi dari mungkin dari isi konten apa dan itu dikaitkan dengan apa yang Pak Tony sampaikan tadi warna copywriting semua 2 detik pertama menarik atau enggak gitu ya Pak Tony betul terima kasih Pak Teddy terima kasih kita lanjut yuk pertanyaan berikutnya Pak Tony dari Teresia MCI Pak jika tema konten setiap semen sampai minggu berbeda tapi terjadi dual bagus enggak ya misal semen produk selasa testimoni rabu bonus kamis tema lain dan seterusnya dan diulang setiap minggu gimana Pak Tony dan Kotoni siap terima kasih Ibu Teresia menurut Ibu bagus enggak saya belajar jadi apa pun influencer listening menurut Ibu Teresia intinya kalau orang suka naik gini bagusnya ini apa itu bagusnya begini atau begitu menurut kotoni kalau ini bakal lebih ini dibandingkan ini nah kalau kita tanya sama para pakar yang benar-benar master di bidangnya master di bidangnya ketika kita tanya kayak gitu mereka hanya akan bisa bilang kayak gini coba aja dulu karena kita nggak pernah tahu hasil apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan dan tidak ada satupun rumusan pasti bahwa yang ini berhasil yang ini tidak karena berhasil untuk satu orang belum tentu berhasil buat orang yang lain belum berhasil buat orang yang lain belum tentu tidak berhasil buat yang lainnya juga jadi kembali lagi Bu Teresia kita perlu tes dan ukur ilmu coaching kita belajar tentang listening kita belajar tentang questioning bagaimana mendengarkan bagaimana melemparkan sebuah pertanyaan tidak ada satupun bahkan Bu Mariani sekalipun sebagai seorang master coach di Metamind juga di Neurosemantik Indonesia tidak ada satu lima pertanyaan sekalipun yang benar-benar setiap ditanyakan langsung selesai semua masalahnya tidak ada jadi tetap perlu digali dicoba dicoba jadi Bu Teresia seperti itu jadi untuk Anda menjadi expert nanti dan bagaimana Anda membuat konten tidak ada satu tema atau schedule atau jadwal atau cara atau prosedur yang memang benar-benar fix berhasil 1% karena semua tetap perlu kita coba gitu Bu Teresia mudah-mudahan menjawab ya Bu Teresia mungkin satu tambahannya Bu Mar ya silahkan Pak Tony satu tambahan sebelum saya pamit sebelum saya dimatiin mic-nya sama Bu Mariani dan diambil pohosnya ada tips bagaimana kita membuat sebuah konten ini namanya secara copywriting yang sederhana kalau tim-tim saya sudah tahu caranya tipsnya adalah kita membuat konten yang menggunakan magis bukan berarti ilmu sihir bukan magis tapi magis itu adalah kita mengangkat sebuah masalah kemudian kita tambahkan kegelisahannya baru kita berikan solusinya jadi problemnya mereka apa yang ini istilah kata seperti away from masalahnya mereka apa kegelisahannya apa kalau misalnya itu terjadi kemudian baru solusinya berbicara tentang coaching banyak orang yang saat ini merasa bingung tujuan hidupnya mau kemana yang ada malah mereka nanti muter-muter disitu aja dan tanpa terasa waktu berlalu dan tiba-tiba sudah tua apakah Anda mau itu terjadi pada Anda tentunya Anda pengennya hidup Anda lebih berkarya ini agak-agak sedikit piding maaf ya contoh tentunya Anda ingin hidup Anda lebih berkarya lebih berdampak lebih hebat lagi mungkin Anda butuh bantuan agar bisa membantu Anda menemukan jalan atau alur yang lebih tepat untuk Anda selama sisa waktu Anda orang perasaan apaan tuh langsung masuk ke landing page jebret coaching kayak gitu guys jadi Bumar itu aja dari saya terima kasih terima kasih tepuk tangan untuk Pak Tony luar biasa sekali so Bapak Ibu banyak sekali kontennya saya mau merangkum entah mulai dari mana namun yang pasti Bapak Ibu kalau ada yang kalau ada yang saya perlu mute-kan dulu oke kalau ada yang miss atau ketinggalan silakan nanti review kembali di recordingnya Bapak Ibu nah untuk recordingnya nanti akan diberikan linknya di WhatsApp group so Bapak Ibu jangan buru-buru tinggalkan WhatsApp group karena nanti kami akan berikan linknya di website kami Neurosumatic Indonesia bahkan di website tersebut Bapak Ibu bisa melihat video-video rekaman yang dulu-dulu juga ada jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan so Bapak Ibu sebelum tutup ada tiga hal yang saya mau sampaikan empat bahkan pertama saya akan wrap up dulu apa yang telah kita pelajari lalu kedua kita akan foto bersama Bapak Ibu jangan lupa foto jadi video dan yang ketiga adalah untuk rekan-rekan metacoach silakan mengisi absensi yang telah dikirimkan di ruang chat hanya untuk rekan-rekan metacoach yang bukan metacoach tidak perlu mengisi dan yang keempat ada sesuatu yang mau saya tampilkan nanti apa itu nanti deh saya sampaikan nah sebagai rangkuman Bapak Ibu ada hal-hal teknis tapi yang paling saya ingat adalah rise apa judulnya tadi ya rise above the crowd pertanyaannya adalah apakah kita ini mau jadi survival atau victim mau menjadi korban keadaan Bapak Ibu karena kita sendiri sebenarnya semua orang punya potensi untuk bertumbuh sekarang kita mau menyalakan keadaan atau menjadi survival bahkan kalau saya bilang kita menjadi surfingnya kita surf di atas topan badai atau kemudian kita menjadi cause-nya tidak lagi punya efek mentality bukan jadi victim tapi kita mampu menginspirasi menjadi lentera tadi Kotoni bilang menjadi inspirasi buat orang lain agar tumbuh bersama gimana caranya perlu punya tujuan bukan hanya impian kalau impian habis bangun tidur lupa tadi gue ngimpi apa apa bedanya tujuan sama impian tujuan itu adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar gue pengen tapi ada alasan besar di dalamnya itu mengapa apa pentingnya untuk rise above the crowd apa pentingnya untuk punya tujuan nah untuk itu tujuan ini bukan hanya sekedar tujuan yang pengen kita capai dalam bentuk bentuk materi tapi juga perlu ada tujuan yang punya makna Bapak Ibu ada pemaknaannya not only for me tapi juga buat banyak orang nah gimana dong caranya tadi sudah disampaikan TKP teknologi konten dan juga personal branding teknologi itu gue nyatet nih tadi yang ini yang itu yang gue inget yang long lasting YouTube yang cepet TikTok gue belum punya TikTok siap-siap perlu belajar bikin apalagi pakai bank konten tadi dan ketika kita bikin konten bukan karena gue suka atau gue passion gue begini tapi adalah benar-benar audiens centric benar ya tadi tulisannya jadi siapa audiens kita kenapa ini butuh buat mereka maunya apa biar apa problemnya apa dan disitulah kita menawarkan solusi buat mereka begitu ya solusi buat mereka dan yang terakhir adalah personal branding bagaimana menampilkan diri kita jenuin apa adanya ya bukan ngikutin orang tapi jenuin diri kita apa yang terakhir menarik tips membuat konten magis 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 ini gue pikir dan itu ternyata sangat sesuai dengan cara berpikir manusia manusia ada yang suka berpikir konsekuensi resiko masalah itu away from istilah kita tapi kemudian kita juga ada yang namanya towards kita mau ngapain sih kalau udah berhasil gitu ya bukan hanya mikirin masalah tapi ada loh yang kita bisa achieve nah dalam membuat konten juga demikian pacing dulu masalahnya apa masalahnya apa sampai gue gak mau nih begini nah ini ada solusinya dari situlah kemudian akan membuat konten kita lebih menarik ini gue menyatap nih Pak Tony nih nanti wah duduk nih bikin-bikin belum punya tiktok gue gitu kan waduh ketinggalan deh gue mudah-mudahan itu mengingatkan kita semua Bapak Ibu dan tadi Vivi udah menuliskan rekamannya ada di situ jadi bisa di klik tapi jangan buru-buru juga meninggalkan WhatsApp group ya karena nanti akan diberikan link untuk bergabung ke WhatsApp group yang lebih besar dimana di situ juga akan ada acara-acara atau tulisan-tulisan yang lain Bapak Ibu oke sebelum berakhir ada foto bersama dan apakah sudah siap Bu Mimi atau siapa yang akan foto oke ya dibantu sama Vivi Bu oke silahkan dan sambil foto Bapak Ibu tolong tidak ada yang tulis di ruang chat supaya yang bagian bawah nggak ketutup oleh chattingnya ya mohon waktunya untuk tidak chat dulu kita pura-pura nggak dengar foto nih ya silahkan Pak Tony ya thank you Bu Mar nah buat teman-teman yang merasa bahwa informasi atau pembelajaran yang teman-teman mendapatkan hari ini itu bermanfaat ya teman-teman akan mendapatkan lebih banyak manfaat lagi ketika tanggal 30 Oktober nanti ya jadi pastikan teman-teman ikutan tuh rise to adapt disitu banyak sekali guru-guru saya mentor-mentor saya role-role model saya semua akan berbagi di sana ada sembilan pembicara termasuk nanti Bu Mar dan juga Dr. Michael Hall apa saya share sekarang ya acaranya ya baru kita foto bersama ya Pak Tony ya boleh Bu Mar TV saya share dulu ya kalau sudah rise above the crowd sekarang adalah how to adapt nah saya akan share kan apakah Bapak Ibu sudah melihat hitam-hitamnya oke saya jalan baik tunggu tunggu nah ini saya perlu belajar teknologi nih saya kok nggak jalan ya yang gambar segitiga di bawah Bu oke baik nah silahkan setahap selamat menikmati klip 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 selamat menikmati oke ini dia rise to adapt pastikan tangganya 30 Oktober seharian dari pagi sampai sore dan banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari untuk beradaptasi itu saja dan silakan Vivi kita fotoan yuk foto-foto, broncat dikosongin dulu supaya kita bisa foto, mari tunggu dulu pembicaranya kemana Pak Tony pembicaranya hilang nih lalu kok Tony saya suka bercanda, kadang-kadang saya panggil Pak hari ini jadi kok jadi dia punya adik setua gue gitu ya silakan sambil menunggu Pak Tony mungkin kita ngapain ya tungguin dulu deh sebentar deh Bapak Ibu hari ini dapat nah oke silakan ada empat halaman di layar saya jadi tahan ya ini layar pertama satu dua tiga tahan senyum atau tahan lapar oke dan dan fotonya bisa diambil di mana Fi? di WhatsApp group? iya nanti saya upload di sana oke dan Bapak Ibu kami punya Facebooknya punya Instagramnya juga MCF Indonesia dan juga ada website-nya silakan berkunjung sering-sering berkunjung untuk mendapatkan berbagai sharing tentang NLP Neurosemantics dan Pak Tony tadi aku mau nulis IG-nya Pak Tony tapi aku nyari-nyari hilang maukah Pak Tony menulis IG-nya Pak Tony bagi yang belum tahu bisa cari Pak Tony ada di IG yang mana nih ikuti deh IG-nya saya suka tuh ikuti tuh habis ikuti jadi seger lagi semangat lagi dan kayaknya gue mau ngeles ah nanti ya bikin TikTok di puncak ya Bu Mar di puncak di Bali oh iya di Bali kok di puncak ya kita di Bali nanti oke bulan Maret bulan Maret akhir Maret oke so itu saja Pak Tony ada yang mau di mungkin summary atau pesan dan pesan-pesan sebelum kita bubar dari Pak Tony oke jadi thank you buat teman-teman senang sekali sudah bisa berbagi di sini dan bisa bersama dengan teman-teman yang pasti ilmu itu ilmu ini gratis tapi jika dipraktekan bisa mendatangkan suatu kebaikan dan lebih banyak lagi kebaikan buat teman-teman yang mau belajar tentang erosemantik ini bukan pesan sponsor ya di Whatsapp saya gak pernah diomongin soal ini tapi karena memang saya mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari erosemantik saya undang-undang untuk bersama-sama kita mencari tahu tentang NS semoga bermanfaat oke terima kasih Pak Tony dan juga terima kasih buat Bapak Ibu semua tetaplah berkembang tetaplah bertumbuh dan selalu menjadi lentera betul ya menjadi inspirasi buat banyak orang Bapak Ibu sekali lagi selamat malam selamat sebagian siang makan siang dan selamat malam buat yang malam selamat beristirahat see you when I see you Bapak Ibu terima kasih terima kasih Makasih Kostoni Bumar terima kasih banyak terima kasih Pak Uton terima kasih Pak Uton bye selamat malam terima kasih Bapak Ibu selamat malam oke kita bubarkan Pak Ibu Mimi atau langsung iya boleh bu terima kasih Kostoni untuk sharingnya terima kasih Bumar terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Pak Tony terima kasih Pak Tony terima kasih thank you terima kasih